Aura ilahi menyebar ke segala arah, mengguncang langit. Bahkan Qin Fei Yang dan orang lain yang berada jauh di ladang herbal merasa seolah-olah mereka ada di sana. Mau tidak mau mereka merasa takut dan kagum. Suara mendesing. Ditemani oleh dua suara siulan, dan Wang Cai dan Serigala bermata putih tiba dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Kegembiraan dan kebingungan hidup berdampingan antara ekspresi pria dan Serigala. Alasan kegembiraan mereka secara alami adalah ramuan herbal di bidang herbal. Kejutannya adalah karena aura ketuhanan. Serigala bermata putih melihat ke arah gunung suci dan berkata dengan suara yang dalam, keluarga mu masih menyembunyikan dewa palsu. Dan Wang Cai berkata, dan dilihat dari auranya, setidaknya dia berada pada level yang sama dengan orang tua berkulit putih. Mungkinkah orang yang disebutkan wanita misterius itu? Serigala bermata putih terkejut. Seharusnya itu dia. Kata Qin Fei Yang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Penguasa super di alam dewa palsu bukanlah lelucon. Jika kita tidak berhati-hati, kita semua akan tamat. Dan Wang Cai berkata dengan cemas. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, ayo turun dan lihat situasinya dulu. Bagaimana hasil panenmu? Berbicara tentang ini, pria dan Serigala tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan Wang Cai tersenyum dan berkata, saya tidak berani mengatakan bahwa ada banyak tumbuhan, tapi setidaknya itu akan cukup untuk kita sia-siakan selama beberapa ratus tahun. Dengan kata lain, kita tidak perlu melihat untuk herbal dalam beberapa ratus tahun ini. Beberapa ratus tahun. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kamu salah. Apa yang salah? Dan Wang Cai tertegun dan menatapnya dengan bingung. Sejauh ini kamu hanya menghitung orangnya. Jangan lupa, akan ada orang-orang Yan Wei di masa depan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Eh. Dan Wang Cai tertegun lalu tersenyum pahit. Orang-orang Yan Wei, jumlahnya lebih dari 1 juta. Jumlah jamu yang dibutuhkan tidak sedikit. Sebenarnya, meskipun kita memasukkan anggota klan Yan Wei, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, pil yang paling umum digunakan adalah pil kelas 1 dan kelas 2, seperti pil penghalus tubuh, pil pengumpul ki, dan pil penyembuhan. Sedangkan tanaman herbal di sini, pada dasarnya merupakan tanaman yang paling berharga. Bahkan tanaman herbal untuk pil pertempuran ki pun sangat langka. Jika saatnya tiba, kita dapat dengan santai mengambil beberapa pil potensial atau pil naga kuning Jiuku dan menjualnya. Itu akan cukup bagi kita untuk membeli bahan obat dalam jumlah besar untuk pil obat kelas 1 dan kelas 2. Serigala bermata putih menyeringai. Itu masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Suara mendesing. Saat ini, hewan trenggiling, ular naga hitam, dan ribuan kaisar tempur di desa semuanya kembali satu demi satu. Mereka semua tampak seperti sedang mandi di bawah angin musim semi dan bersemangat. Apakah kamu sudah selesai? Qin Fei Yang melirik semua orang dan bertanya sambil tersenyum. Tidak ada satupun yang tersisa. Elang salju bersayap dua terkekeh. Baiklah kalau begitu, kalian pergi dan serahkan pada Lu Hong dan bantu dia saat kalian melakukannya. Qin Fei Yang menginstruksikan. Lagi pula, bahan obatnya terlalu banyak. Jika Lu Hong mengandalkan dirinya sendiri, dia akan terlalu sibuk. Semua orang mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Setelah mengirim semua orang ke pagoda kuno, dia memasuki kastil kuno dan diam-diam terbang menuju gunung suci. Qin Fei Yang, aku akan melawanmu sampai mati. Lu Zheng menatap Qin Fei Yang dengan agresif. Ada begitu banyak bahan obat dan dia bahkan tidak memberinya satupun. Dia belum pernah melihat orang yang begitu keterlaluan. Namun, meski dia mengertakkan gigi, dia tidak berani bergerak. Karena dengan kekuatannya saat ini, dia bukan tandingan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang sedang tidak berminat untuk peduli padanya. Saat mengemudikan kastil kuno, dia mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Viper. Berdengung. Gambar virtual Viper muncul dengan sangat cepat. Apakah kamu sudah menemukan kilin api? Qin Fei Yang bertanya. Tidak. Viper menggelengkan kepalanya. Ada bekas iritasi di antara alisnya. Sekarang keluargamu sedang kacau. Tidak ada yang akan peduli padamu, jadi jangan khawatir. Luangkan waktumu. Tapi kamu harus hati-hati. Pertarungan antar dewa palsu bukanlah permainan anak-anak. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan mati. Qin Fei Yang memperingatkan. Aku tahu. Viper mengangguk. Setelah mengatakan itu, gambar virtualnya menghilang. Pada saat yang sama, wakil master pavilion dan dua orang lainnya merasakan kekuatan suci dan ekspresi mereka berubah. Orang tua berbaju hitam itu meraung, benar, ini Aora Mucang Feng. Aku terlalu familiar dengannya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Bajingan tua sialan ini, bertahun-tahun telah berlalu dan dia masih hidup. Benar-benar seperti pepatah lama, orang baik tidak berumur panjang, tapi momok hidup ribuan tahun. Wajah lelaki tua lainnya muram. Wakil kepala pavilion berteriak, jangan bicara omong kosong. Cepat dan hancurkan penghalang kekuatan suci. Ledakan. Mereka bertiga menatap ke langit, mata mereka bersinar tajam. Saat berikutnya. Kekuatan dewa palsu meletus seperti gunung berapi, berubah menjadi semburan yang melesat ke langit. Kemanapun ia pergi, kekosongan itu pecah dengan hebatnya. Ledakan. Hampir dalam sekejap mata. Kekuatan dewa palsu meledak ke penghalang kekuatan suci. Penghalang kekuatan suci yang awalnya tersembunyi di dalam kehampaan segera muncul, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Namun, meskipun wakil master pavilion dan dua orang lainnya bergabung, penghalang kekuatan suci itu sangat kuat. Itu sebenarnya memblokir kekuatan ketiga dewa palsu. Ledakan. Kekuatan suci di bawah gunung suci semakin lama semakin kuat. Dunia bergetar seolah dewa iblis yang tiada taranya sedang bangkit. Berusahalah lebih keras. Teriak wakil ketua pavilion. Percuma saja. Penghalang kekuatan ilahi ini didirikan bersama oleh Penatua Feng dan Penatua Yun. Budidaya mereka telah mencapai puncak alam dewa palsu. Kecuali jika Anda juga merupakan ahli alam dewa palsu, Anda tidak akan pernah bisa menembus penghalang ini. Dan di dalam penghalang kekuatan suci ini, tidak ada cara untuk membuka portal ke dunia luar. Saat ini, kamu seperti kura-kura di dalam toples, tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Apakah kamu merasa putus asa? Hahaha. Ini harga yang harus kamu bayar karena memprovokasi keluargamu. Tunggu saja kematianmu. Patriar keluargamu tertawa, wajahnya penuh sarkasme. Wakil ketua pavilion dan dua orang lainnya memandangnya dengan tajam. Kekuatan dewa palsu mereka dicurahkan tanpa syarat, membombardir penghalang kekuatan suci dengan gila-gilaan. Dengan ledakan, penghalang kekuatan ilahi tiba-tiba terdistorsi. Melihat ini, Wakil kepala pavilion dan dua orang lainnya, serta Gongsunbei, menatap dengan cermat ke penghalang kekuatan suci. Mereka dengan cemas menderu-deru di dalam hati mereka. Namun, meskipun penghalang kekuatan ilahi terdistorsi, tidak ada tanda-tanda akan retak. Tidak bisa dipatahkan meski seperti ini. Mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Gumam wakil ketua pavilion. Tapi tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat Gongsunbei dan berteriak, cepat kirim pesan ke Kinfei Yang dan minta dia datang menjemput kami. Gongsunbei dengan cepat mengeluarkan kristal gambar. Bajingan kecil itu benar-benar datang. Mata patriar keluargamu bersinar dengan niat membunuh saat dia mencibir, apakah kamu takut karena akalmu? Dengan sedikit kultivasi Kinfei Yang, bagaimana dia bisa menembus penghalang ilahi ini? Dia masih tidak tahu bahwa Mu Yuan telah terbunuh. Gongsunbei mengabaikannya dan menatap gambar kristal itu, menderu di dalam hatinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat tanggapi aku. Namun, bayangan Kinfei Yang tidak muncul dalam waktu lama. Karena sekarang, dia sudah bergegas ke Gunung Suci dan bisa melihat beberapa orang, jadi tidak perlu menanggapi Gongsunbei. Tetapi, melihat Kinfei Yang tidak bereaksi untuk waktu yang lama, hati wakil kepala pavilion tenggelam. Bajingan kecil ini, dia tidak akan menjual kita, kan? Pria berpakaian hitam itu sangat marah dan meraung. Bajingan, kita seharusnya tidak mempercayainya lagi. Wajah lelaki tua lainnya juga muram. Tapi tiba-tiba, tubuhnya bergetar ketika dia melihat ke arah kepala keluargamu dan berteriak, cepat cari tas kian kun miliknya. Dia adalah kepala keluargamu, dia pasti memiliki kunci untuk membuka penghalang kekuatan dewa. Gongsunbei dengan cepat melangkah maju dan mengambil tas kian kun milik Mu Jia. Dia menunduk dan mencarinya. Jangan buang waktumu. Meskipun saya adalah patriark dari keluargamu, saya hanyalah patriark dalam nama. Saya tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Orang yang sebenarnya bertanggung jawab adalah leluhur lama. Dan kunci untuk membuka penghalang kekuatan suci, selain Mu Yuan, hanya Penatua Feng dan Penatua Yun yang memilikinya. Patriark keluargamu mencibir. Tentu saja, wakil ketua pavilion dan dua orang lainnya tidak mempercayainya dan memandang Gongsunbei dengan cemas. Tidak. Beberapa detik kemudian, wajah Gongsunbei menjadi pucat saat dia melihat ke arah ketiganya dan menggelengkan kepalanya. Berengsek. Ketiganya tiba-tiba menjadi kesal. Pada saat ini, kekuatan suci yang keluar dari tanah telah mencapai tingkat yang di luar jangkauan mereka. Itu bahkan lebih kuat dari puncak alam dewa Semu. Hanya setengah langkah lagi dari dewa perang yang sebenarnya. Wakil Master Pavilion dan dua orang lainnya sangat panik. Penghalang kekuatan ilahi tidak dapat ditembus, dan satu-satunya harapan mereka, Qin Fei Yang, tidak datang untuk menjemput mereka. Mungkinkah mereka hanya bisa menunggu kematian? Waktu berlalu, dan matahari menghilang. Saya tidak menyangka retret ini akan berlangsung lebih dari 10 ribu tahun. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar dari bawah. Suaranya sangat halus, membuat orang merasa tidak nyata. Dan dalam kata-kata itu, ada sedikit kesepian, sedikit kekecewaan, dan sedikit emosi. Penatua Feng. Begitu dia mendengar suara ini, tubuh patriar keluarga mu gemetar karena kegembiraan, dan wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Tetapi, Gongsun Bei dan Wakil Ketua Pavilion merasa ketakutan di dalam hati mereka. Mereka melihat ke bawah dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di bawah. Tangan lelaki tua itu berada di belakang punggungnya, tubuhnya lurus, dan rambutnya yang seputih salju berkibar tertiup angin. Dia seperti dewa, memancarkan aura dunia lain. Dia melirik ke pegunungan dan sungai di sekitarnya, seolah dia tenggelam dalam ingatannya, dan matanya agak kabur. Pada saat ini, Qin Fei yang mengendarai kastil kuno dan juga mencapai langit di atas gunung suci. Orang tua berambut putih pun langsung memasuki lokasi. Apakah itu dia? Wajah Qin Fei yang langsung tenggelam. Aura orang ini terlalu kuat, dan itu memberinya perasaan seperti dewa kematian. Orang yang sangat menakutkan, dia seharusnya setara dengan kakek. Lu Zheng berkata dengan suara yang dalam. Apa? Wajah Qin Fei yang tertegun, dia menoleh untuk melihat Lu Zheng dan berkata dengan heran, kakek begitu kuat. Ya. Lu Zheng mengangguk. Qin Fei yang tercengang. Dia tidak menyangka kakek begitu kuat. Tapi kemudian, semburan kemarahan muncul di hatinya, dan dia berkata, karena kakek begitu kuat, mengapa dia tidak datang membantu saya dan ibu saya selama ini? Kenapa kamu marah? Apakah kamu memahami situasinya? Kakek adalah orang yang sangat sentimental. Kamu adalah cucu kandung kakek, dan ibumu adalah putri kandung kakek. Jika dia bisa membantu, bukan. Lu Zheng berkata dengan marah. Apa maksudmu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing, tidak terkecuali kakek. Singkatnya, ingatlah, kakek tidak pernah melupakanmu dan ibumu. 1332. Qin Fei yang menatap Lu Zheng dalam-dalam, lalu membuang muka dan tidak melanjutkan bertanya. Tapi di dalam hatinya, dia benar-benar tidak mengerti kesulitan apa yang membuat seseorang bahkan tidak peduli dengan keluarganya. Di luar, suasananya sangat husuk. Gongsun Bei dan dua orang lainnya memandang dengan gugup ke arah lelaki tua berambut putih itu, memikirkan cara untuk melarikan diri. Ribuan tahun telah berlalu, berapa banyak teman lama yang masih hidup. Lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dan menatap lelaki tua berpakaian hitam dan lelaki tua lainnya. Kami adalah teman lama, tapi kenapa kamu harus membunuh kami semua? Teman-teman lama. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir. Karena kalian adalah teman lama, mengapa keluargamu melakukan trik di belakang layar dan mencuri kristal ilahi dan api bintang surgawi? Ada pepatah bagus, mereka yang mampu hidup. Kata lelaki tua berpakaian putih itu. Lelucon yang luar biasa. Dulu, jika menara utamaku tidak menerima keluarga mumu, akankah keluarga mumu tetap seperti sekarang ini? Apakah ini caramu membalas dermawanmu? Orang tua berpakaian hitam itu berteriak. Membawa keluarga muku ke dalam. Orang tua berpakaian putih itu bergumam, seolah memikirkan sesuatu, dan tidak berbicara lama. Tidak ada yang ingin kau katakan, kan? Keluarga mumu adalah serigala bermata putih. Orang tua berpakaian hitam itu mencibir. Diam. Orang tua berpakaian putih itu berteriak, dan temperamennya berubah drastis. Dia merasa perkataan lelaki tua berpakaian hitam itu telah melampaui batasnya. Jika kamu punya wajah untuk melakukannya, mengapa kamu takut orang lain membicarakannya? Orang tua berpakaian hitam itu mencibir. Apa yang Anda tahu? Apa hakmu untuk berbicara besar di sini? Aku bisa memberitahumu bahwa keluarga mu bisa tinggal di benua yang terlupakan tidak ada hubungannya dengan menara utamamu. Orang tua berpakaian putih itu mencibir. Haha. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tanpa izin menara utamaku, bagaimana mungkin keluargamu mu bisa mempunyai pijakan di sini? Jangan terlalu memikirkan menara utamamu. Ini murni kesepakatan. Kata lelaki tua berpakaian putih itu. Kesepakatan. Orang tua berpakaian hitam itu tercengang. Gongsunbei, wakil kepala menara, dan lelaki tua lainnya juga terkejut. Kesepakatan apa? Di dalam kastil kuno. Kinfei yang dan yang lainnya juga memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Bukankah nyonya misterius mengatakan bahwa keluargamu mempunyai sesuatu tentang ketua master pagoda? Mungkinkah kelemahan ini ada hubungannya dengan kesepakatan yang disebutkan orang tersebut? Lu Zheng tiba-tiba berkata. Kinfei yang memikirkannya dan mengangguk. Itu mungkin. Di luar. Orang tua berpakaian putih itu memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Kemarahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Segera setelah. Dia membuka matanya dan melihat ke arah wakil master pavilion dan yang lainnya. Dia berkata dengan acu tak acu, sekarang semuanya sudah seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Mendengar ini, ketiga wakil master pavilion segera memasuki mode pertempuran. Sejak zaman kuno, tidak ada yang berani datang ke klanmu untuk menimbulkan masalah, apalagi membunuh orang. Keluargamu ku dilahirkan untuk menjadi raja. Kamu berani menyerang prestis semuji aku, bahkan pagoda utamamu tidak bisa memaafkanmu. Suara lelaki tua berjubah putih itu sangat tenang, dan ekspresinya juga sangat acuh-ta'acuh, tapi itu memberi orang perasaan bahaya yang besar. Rasanya seperti ada binatang tak tertandingi yang mengintai di dalam tubuhnya, memamerkan taringnya dan memilih orang untuk dimakan. Wakil master pavilion tampak berwibawa dan berbisik. Gongsun Bey, cari Kinfei yang, kami akan menahannya. Bisakah kalian melakukannya? Gongsun Bey khawatir. Kata wakil ketua pavilion diam-diam. Meski dia lebih kuat dari kita, kita bertiga seharusnya bisa menahannya untuk sementara waktu. Yah, kalian hati-hati. Gongsun Bey diam-diam menasihati sebelum berbalik dan terbang menjauh. Jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun. Orang tua berjubah putih itu maju selangkah dan berjalan ke langit selangkah demi selangkah. Rasanya seperti ada tangga takasat mata di bawah kakinya. Setiap langkah stabil dan kuat. Wakil ketua pavilion terkejut dan dengan cepat menangkap kepala keluargamu. Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhnya. Namun, orang tua berjubah putih itu menutup telinga. Dia bahkan tidak melihat ke arah kepala keluargamu. Matanya dingin dan kejam. Sepertinya kita tidak bisa mengancamnya, lakukanlah. Hati wakil ketua pavilion tenggelam saat dia berteriak. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Jangan bergerak, jagalah ketua keluargamu, kita akan menguji kekuatannya terlebih dahulu. Oke. Wakil ketua pavilion menganggup dan segera mundur bersama ketua keluargamu. Ledakan. Orang tua berjubah hitam dan orang tua lainnya saling memandang dan meledak dengan kekuatan ilahi. Mereka bergabung untuk membunuh lelaki tua berjubah putih itu. Mereka yang menghalangi jalan, mati. Orang tua berjubah putih itu memandang keduanya, ekspresinya masih tenang. Dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan ke arah keduanya. Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati masih belum pasti. Keduanya meraung. Sebuah tinju meledak, kekuatan dewa palsu meraung ke segala arah, menghancurkan kehampaan dan mengguncang langit. Wajah patriar keluargamu berubah dan berteriak. Elder Feng, kamu tidak bisa bertarung di sini, kamu akan menyakiti keluarga kami. Tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Orang tua berjubah putih itu penuh percaya diri. Ledakan. Dalam sekejap, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Dengan ketiganya sebagai pusatnya, gelombang energi destruktif melonjak ke segala arah. Retakan. Kekosongan itu seperti cermin, hancur berkeping-keping. Ketika kaisar tempur bintang satu dan bintang tujuh yang menonton di bawah melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka semua melarikan diri demi nyawa mereka. Namun, pada saat ini, orang tua berjubah putih itu mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut. Kekuatan tertinggi menyapu segala arah dan gelombang pertempuran yang mengejutkan langsung menghilang. Langkah yang sangat kuat. Penatua Feng memang eksistensi yang tak terkalahkan. Melihat ini, wajah anggota keluargamu penuh kekaguman. Engah. Pada saat yang sama, orang tua berjubah hitam dan orang tua lainnya memuntahkan setegup darah. Tubuh mereka terbang keluar dan wajah mereka sedikit pucat. Namun, cedera seperti ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah, bukannya kita tidak bisa bertarung. Orang tua lainnya menganggup dan meminum pil penyembuhan. Kekuatan ilahi keluar dari tubuhnya lagi. Tubuh lelaki tua berjubah hitam itu bergetar dan kekuatan dewa palsu keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Tanah di bawahnya berguncang saat ini. Namun, saat dia hendak menyerang lelaki tua berjubah putih itu lagi, dia melihat Gongsunbei berdiri di kejauhan dan menatap mereka dengan cemas. Jangan khawatirkan kami, kami bisa menahan mereka, ayo pergi dan temukan Qin Fei Yang. Kita hanya bisa meninggalkan keluarga mu jika kita menemukannya. Orang tua berjubah hitam itu diam-diam mendesak. Kemudian, bersama lelaki tua lainnya, mereka menyerang lelaki tua berjubah putih dengan aura mengerikan. Gongsunbei gemetar dan sadar. Dia dengan cepat berbalik dan terbang menuju ke arah ladang tanaman obat. Ini karena dia tahu bahwa Qin Fei Yang pasti tidak akan melepaskan ladang ramuan keluargamu. Dia seharusnya berada di ladang tanaman obat sekarang. Jangan pergi. Aku tepat di sebelahmu. Namun, pada saat ini, suara Qin Fei Yang terngiang di benak Gongsunbei. Di sebelahmu. Gongsunbei sedikit terkejut. Dia segera berhenti dan berkata, kalau begitu cepat keluar dan bawa kami pergi dari keluargamu. Bawahanku belum kembali, jadi aku tidak bisa pergi sekarang. Kata Qin Fei Yang. Dia mengacu pada Viper. Selama ini dia tidak pernah memanggil Viper dengan nama aslinya di depan Gongsunbei. Termasuk Dan Wangcai. Karena itu, hingga saat ini Gongsunbei masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari Viper dan Dan Wangcai. Berapa lama kita harus menunggu? Gongsunbei mengerutkan kening dan merasa cemas. Saat dia kembali, aku akan segera membawamu pergi. Jangan khawatir. Menilai dari situasi saat ini, nyawa Wakil Ketua Pavilion tidak akan berada dalam bahaya. Kata Qin Fei Yang. Gongsunbei menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah hitam itu. Meskipun sepertinya apa yang dikatakan Qin Fei Yang, dia tidak bisa tidak khawatir. Suara mendesing. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di depan Wakil Ketua Pavilion dan pemimpin keluargamu. Hah. Melihat Gongsunbei kembali, Wakil Ketua Pavilion sedikit terkejut. Bukankah aku memintamu untuk menemukan Qin Fei Yang. Dia sudah lama berada di sini, tapi dia bersembunyi di kastil. Kata Gongsunbei. Ini. Wakil Ketua Pavilion terkejut. Gongsunbei berkata, dia sedang menunggu seseorang. Saat orang ini kembali, dia akan membawa kita pergi. Wakil Kepala Pavilion merasa lega dan segera memberitahu lelaki tua berjubah hitam dan tuan keluargamu. Ketika keduanya mendengar ini, hati mereka yang selama ini menggantung di udara akhirnya hancur. Selama Qin Fei Yang tidak mengkhianati mereka, semuanya akan baik-baik saja. Tanpa rasa khawatir, keduanya melepaskan tangan dan kaki mereka sepenuhnya dan bertarung mati-matian dengan lelaki tua berjubah putih itu. Cara lelaki tua berjubah putih itu memang luar biasa. Meskipun fluktuasi pertempuran ketiganya cukup untuk menghancurkan dunia, mereka tidak dapat melukai siapapun dari keluargamu. Ada yang tidak beres. Di dalam kastil, Lu Zheng tiba-tiba mengerutkan kening. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, ada apa? Meskipun sulit untuk menjadi dewa, ada ratusan kaisar tempur bintang sembilan puncak di keluargamu. Ada begitu banyak kaisar tempur bintang sembilan puncak, tapi mengapa hanya ada tiga dewa palsu, Yiglao, lelaki tua berjubah putih, dan orang ini. Lagipula, lelaki tua berjubah putih dan orang ini sudah menjadi dewa palsu 10.000 tahun yang lalu. Artinya, dalam 10.000 tahun terakhir, keluargamu hanya melahirkan satu dewa palsu, Yiglao. Apakah menurutmu itu mungkin? Kata Lu Zheng. Mendengar perkataan Lu Zheng, Qin Fei Yang juga merasa sedikit aneh. Tetapi, jika keluargamu benar-benar memiliki dewa palsu lainnya, mengapa mereka tidak muncul? Kita harus tahu. Ini bukanlah masalah sepele. Itu terkait dengan naik turunnya keluargamu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Lebih-lebih lagi. Orang tua berambut putih adalah eksistensi terkuat di keluargamu. Bahkan dia sudah keluar, bagaimana bisa dewa palsu lainnya bersikap acuh-ta'acuh? Setelah memikirkannya, Qin Fei Yang tidak dapat memahaminya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa mungkin dalam 10.000 tahun terakhir, keluargamu benar-benar hanya melahirkan satu dewa palsu, Yiglao. Jika itu masalahnya, maka tentu saja itu yang terbaik. Ledakan. Retakan. Konfrontasi antara ketiga dewa palsu mengguncang dunia. Dalam kehampaan, angin bersiul, dan udara mengalir deras ke langit. Seluruh keluargamu sedang menyaksikan pertempuran ini dari kejauhan saat ini. Dan mata mereka penuh kebencian. Ini adalah kebencian terhadap Menara Master, dan juga kebencian terhadap Qin Fei Yang. Meskipun Qin Fei Yang tidak muncul, sekarang mereka semua tahu bahwa Qin Fei Yang juga anggota keluargamu. Berdengung. Tiba-tiba, kristal gambar Qin Fei Yang berdering. Dia dengan cepat mengeluarkan kristal gambar dan menggabungkan battle key-nya ke dalamnya. Saat berikutnya, bayangan ular berbisa itu muncul. Viper segera berkata, saya menemukan Fire Kilin. Qin Fei Yang merasa segar dan buru-buru bertanya, di mana itu? Viper berkata, aku akan memberimu koordinatnya, kamu bisa berteleportasi secara langsung. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. 1333. Setelah memberikan koordinat kepada Qin Fei Yang, hantu ular itu dengan cepat menghilang. Qin Fei Yang menyimpan kristal gambar dan memandang lelaki tua berambut putih di gambar. Matanya bersinar terang. Tiba-tiba, sosoknya melintas dan meninggalkan kastil kuno. Dia muncul di kehampaan tidak jauh dari Gongsun Bei dan dua lainnya. Qin Fei Yang. Penampilan Qin Fei Yang menarik perhatian semua orang. Namun, mata mereka dipenuhi kebencian. Pria tua berambut putih itu juga melihat ke arah Qin Fei Yang sambil bertarung dengan pria tua berpakaian hitam. Mata tuanya dipenuhi rasa ingin tahu. Selama 10.000 tahun terakhir, dia mengasingkan diri. Dia hanya pernah mendengar tentang Qin Fei Yang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Fei Yang secara langsung. Kamu terlihat seperti nenek moyangmu. Tiba-tiba, orang tua berambut putih itu berbicara. Qin Fei Yang tercengang. Dia memandang lelaki tua berambut putih itu dan mengerutkan kening, kamu pernah melihat leluhurku. Orang tua berambut putih itu berkata, jika tidak, saya tidak akan mengatakan hal seperti itu. Ekspresinya masih tenang. Seolah tidak ada yang bisa mengubah emosinya. Qin Fei Yang menatapnya dalam-dalam sebelum membuka gerbang teleportasi. Kemana kamu pergi? Gongsun Bei dengan cepat bertanya. Untuk menjemput seseorang. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia melangkah ke portal tanpa melihat ke belakang. Bajingan kecil, mati. Namun, tiba-tiba terjadi perubahan. Lebih dari sepuluh kaisar tempur bintang tujuh melonjak ke langit dan menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan niat membunuh. Wakil kepala pavilion terkejut dan segera berkata kepada Gongsun Bei, tidak ada yang bisa terjadi padanya sekarang. Pergi dan bantu dia. Gongsun Bei menganggup dan segera bergegas menuju Qin Fei Yang. Namun, wajah Qin Fei Yang dipenuhi dengan penghinaan. Dia melirik kaisar tempur bintang tujuh dan menyeringai, kamu berani membunuhku. Ledakan. Seni naga melonjak telah diaktifkan. Tingkat budidayanya langsung melonjak menjadi kaisar tempur bintang tiga. Mengaum. Di saat berikutnya, bersamaan dengan auman naga yang memekakkan telinga, segel naga ilahi muncul dan memancarkan aura penghancur. Ledakan. Dan segera setelah, Qin Fei melambaikan tangannya dan segel naga ilahi mengembang seiring angin. Dalam sekejap, ukurannya bertambah hingga beberapa ribu kaki. Seperti gunung yang mengjulang tinggi, ia membawa kekuatan naga yang berputar dan menekan selusin kaisar tempur bintang tujuh. Dia hanyalah kaisar tempur bintang tiga. Jangan takut padanya. Salah satu dari mereka meraung. Itu benar. Semuanya, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Membunuh. Kaisar tempur meraung dan teriakan perang mereka bergetar. Ledakan. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin seni pertarungan sempurna muncul. Aura mereka melonjak ke langit saat mereka meluncur menuju segel naga ilahi. Kamu ingin mengguncang pohon. Naif sekali. Qin Fei yang tersenyum dingin. Segel naga ilahi. Pertempuran sempurna tempur-tempur sempurna kaisar tempur-sempurna hancur menghancurkan Fei yang bang. Lebih dari selusin orang memuntahkan darah saat mereka melihat segel naga ilahi yang turun, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka bahkan lupa menghindar. Mereka akan dibunuh oleh segel naga ilahi. Namun, pada saat ini, tetua berambut putih itu melambaikan tangannya dan kekuatan dewa palsu melintas di langit dan mengenai segel naga ilahi. Ledakan. Segel naga ilahi hancur. Qin Fei yang menoleh dan menatap tetua berambut putih itu, darah naga ungu emas menetes dari sudut mulutnya. Hem. Darah naga ungu emas. Melihat darah naga ungu emas di sudut mulut Qin Fei yang ekspresi tetua berambut putih berubah untuk pertama kalinya. Darah naga ungu emas, kenangan yang sangat jauh. Tetua berambut putih itu bergumam dan niat membunuh muncul di matanya. Dia mengirim tetua berpakaian hitam dan tetua berambut putih terbang dengan telapak tangan dan menyerang ke arah Qin Fei yang. Hentikan dia. Tetua berpakaian hitam itu meraung. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia segera mengejar tetua berambut putih itu. Penatua lainnya melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama, wajah wakil ketua pavilion menjadi gelap. Dia menghancurkan lauki kepala keluargamu dan melemparkannya ke Gongsunbei. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan tetua berpakaian putih itu. Enyah. Tetua berpakaian putih itu meraung. Niat membunuhnya tidak lagi disembunyikan. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kekuatan Dewa Palsu melonjak dan bergegas menuju wakil ketua pavilion. Kamu ingin aku tersesat. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mata wakil ketua pavilion memancarkan cahaya ilahi. Kekuatan Dewa Palsu berkumpul di tinjunya dan aura destruktif dilepaskan saat dia meninju. Ledakan. Tapi hasilnya adalah. Dengan suara keras, wakil master pavilion langsung terlempar dengan darah mengucur dari mulutnya. Seseorang yang baru saja melangkah ke alam Dewa Palsu berani bertarung langsung denganku. Siapa yang memberimu keberanian? Mata tetua berambut putih itu tajam. Dia bisa mengetahui tingkat kultivasi wakil master pavilion dalam sekejap. Aku akui dengan kekuatanku, aku tidak bisa menjadi ancaman apapun padamu, tapi jangan lupa bahwa aku punya dua teman. Wakil ketua pavilion menyeka darah dari mulutnya dan menatap ke arah tetua berambut putih itu sambil mencibir. Itu benar. Bahkan jika kita bertiga bergabung, kamu mungkin tidak akan bisa unggul. Tetua berpakaian hitam dan tetua lainnya juga mengejar tetua berambut putih dengan aura yang ganas. Tanpa membuang waktu, mereka bergabung dengan wakil master pavilion untuk menyerang sesepuh berambut putih. Sepertinya kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Qin Fei yang memandang tetua berambut putih itu dan mencibir. Dia kemudian berbalik dan melangkah ke portal tanpa menoleh ke belakang. Menarik. Namun, melihat Qin Fei yang menghilang, tetua berambut putih itu menjadi tenang. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka bahkan akan menyadari ada sedikit keceriaan di matanya. Kembali ke Qin Fei Yang. Pada saat ini, dia diteleportasi ke jalan rahasia. Jalan rahasia itu lebarnya 3-4 meter dan dilapisi dengan lapisan lempengan batu hitam yang keras. Ada tanda-tanda pelapukan parah. Di kedua sisi dinding, ada lilin yang digantung secara berkala. Lilin-lilin berkelap-kelip, membuat jalan rahasia itu agak menakutkan. Aku di sini. Suara Viper terdengar. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menoleh. Dia melihat pintu batu hitam di ujung terowongan di depan. Itu memancarkan aura kuno dan berat. Viper sedang berdiri di depan pintu batu saat ini. Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di samping Viper. Dia bertanya, di mana fire kilin? Ada di dalam sini. Viper menunjuk ke pintu batu dan berkata, saya baru saja menemukan tempat ini dan samar-samar mendengar auman kilin api di dalam. Mengaum. Sebelum suaranya jatuh. Di balik pintu, terdengar suara gemuruh lagi. Mungkin karena pintu batunya memiliki efek kedap suara, jadi tidak begitu jelas. Tetapi, Qin Fei Yang dan Viper dengan jelas mendengarnya. Dan, Qin Fei Yang telah melihat kilin api dan sangat akrab dengan aumannya. Dia segera melihat ke arah Viper dan bertanya, bagaimana cara kita membuka pintu batu itu? Aku tidak tahu. Sejak aku mengirimimu pesan, aku telah mencari mekanisme untuk membuka pintu batu itu, tapi aku belum menemukannya. Menurutku mungkin diperlukan darah tetua berambut putih untuk membukanya. Kata Viper. Penatua berambut putih. Qin Fei Yang tercengang. Ini adalah tempat di mana tetua berambut putih mengasingkan diri. Sebelumnya, saya berjalan mengelilingi gunung suci dan tidak menemukan kilin api, jadi saya bertanya-tanya di mana Mujiya akan menyimpan kilin api. Tetapi ketika saya melihat tetua berambut putih, saya menduga bahwa kilin api kemungkinan besar ada bersamanya. Bagaimanapun juga, kilin api adalah salah satu binatang mitologi paling mulia di dunia. Ia bangga dan tidak akan mudah tunduk kepada siapapun. Mujiya pasti akan mengirim orang terkuat untuk menundukkannya. Jadi, aku mencarinya. Aku tidak menyangka tebakanku benar. Ular berbisa tertawa. Cerdas. Qin Fei Yang mengacungkannya. Tapi masalahnya sekarang adalah, jika tidak ada cara untuk membuka pintu batu ini, meskipun fire kilin ada di dalam, kita tidak bisa menyelamatkannya. Viper agak bingung. Qin Fei Yang melihat ke pintu batu dan menoleh untuk melihat Viper dengan aneh. Viper pada awalnya tidak merasakan apa-apa, namun perlahan seluruh tubuhnya menjadi tidak nyaman dan bertanya, mengapa kamu menatapku seperti itu? Qin Fei Yang berkata, sebelum kita berpisah, apa yang kuberikan padamu? Hmm. Viper tercengang, dia memandang Qin Fei Yang dengan curiga, lalu menundukkan kepalanya dan merenung. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu, matanya berbinar, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Chang Sui. Ya. Dengan Chang Sui di tanganmu, apa yang tidak bisa kamu buka? Qin Fei Yang tertawa. Viper tersenyum canggung dan berkata, aku terlalu cemas sekarang, aku bahkan tidak memikirkan Chang Sui. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu harus tenang saat menghadapi masalah, kamu harus memperhatikan hal ini di masa depan. Saya akan mengingat. Viper mengangguk, dia segera mengeluarkan Chang Sui, melangkah maju dan melambaikannya ke pintu batu. Dentang. Sesaat, api memercik dan debu beterbangan di langit. Bang. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Pintu batu itu disertai dengan suara keras, dan runtuh berkeping-keping. Ketika pintu batu itu runtuh, Qin Fei Yang segera merasakan nafas kilin api. Tapi nafasnya sangat lemah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, debunya menghilang, dan dua bawah tanah besar muncul di depan mata Qin Fei Yang dan Viper. Diameter dua itu lima hingga enam ratus kaki, dan di bagian bawah tengahnya, terdapat platform batu berukuran lebih dari seratus kaki. Dan di atas platform batu, ada seekor binatang buas berbaring tengkurap. Panjangnya lebih dari tiga meter, seluruh tubuhnya seperti api, luar biasa, dan ada kisurgawi alami di tubuhnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain fire kilin? Tapi saat ini, keempat anggota badan fire kilin diikat dengan rantai besi. Kempat rantai besi itu berwarna hitam seperti tinta, setebal lengan orang dewasa, memancarkan aura tersembunyi. Ujung lainnya terpasang kuat pada dinding batu di sekitar gua. Itu benar-benar kilin api. Mata Viper bersinar. Pada saat yang sama, fire kilin juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan Viper. Langsung. Matanya yang lemah dan tak bernyawa bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Mengapa kamu di sini? Suara fire kilin terdengar di benak Qin Fei Yang. Meskipun dia hanya melihat Qin Fei Yang sekali, dia memiliki kesan mendalam terhadap Qin Fei Yang. Karena. Tidak hanya Qin Fei Yang yang dapat merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan dari kilin api, tetapi kilin api juga dapat merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan dari Qin Fei Yang. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Qin Fei Yang tertawa. Selamatkan aku. Api kilin tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung. Tapi ketika dia melihat Qin Fei Yang melompat dari atas, dia tiba-tiba berubah warna dan meraung. Jangan turun. Tapi sudah terlambat. Qin Fei Yang mencapai kehampaan. Dalam kehampaan, penghalang ilahi tiba-tiba muncul. Ini adalah penghalang ilahi yang dipasang Mucang Feng sebelum dia pergi. Dengan kemampuanmu, tidak ada cara untuk memecahkannya. Lagi pula, selama kamu menyentuh penghalang ilahi ini, dia akan segera merasakannya. Kekuatannya terlalu menakutkan, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Cepat pergi, jangan korbankan hidupmu dengan sia-sia. Kata api kilin. Mendengar ini. 1334. Di luar. Saat Qin Fei Yang menabrak penghalang, lelaki tua berambut putih yang bertarung dengan tiga lainnya segera merasakannya. Tetapi. Dia tidak menghentikan Qin Fei Yang. Jika kamu bisa menghancurkan penghalang kekuatan suciku dengan kekuatanmu, lalu apa salahnya membiarkanmu menyelamatkan fire kilin? Pria tua berambut putih itu bergumam. Bukan karena dia meremehkan Qin Fei Yang, tapi karena dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri. Di dalam gua. Mendengar kata-kata Qin Fei Yang, kilin api sangat tersentuh. Adapun Qin Fei Yang, dia menatap penghalang kekuatan ilahi dengan mata berkedip. Tiba-tiba. Dia mengeluarkan tokennya. Meskipun penghalang di luar dipasang oleh lelaki tua berjubah putih dan lelaki tua berambut putih, karena token ini dapat membuka penghalang di luar, token ini seharusnya juga dapat membuka penghalang di sini. Di telapak tangannya. Battleki melonjak dan memasukkan token. Suara mendesing. Cahaya ilahi yang menyelaukan keluar dari token dan bergabung dengan penghalang kekuatan ilahi. Tetapi. Ketika cahaya ilahi memasuki penghalang, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi sama sekali, apalagi mendobrak penghalang. Tidak berhasil. Qin Fei Yang tercengang. Percuma saja. Aku menghargai kebaikanmu, tapi ini bukan tempat tinggal lama. Desak kilin api. Jangan khawatir, orang tua itu sedang bertarung dengan dewa palsu dari menara utama. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Qin Fei Yang tersenyum dan menghibur. Kilin api berkata, Meski begitu, bagaimana kamu bisa menembus penghalang itu? Jika Anda tidak dapat menembus penghalang, semuanya akan sia-sia. Jangan khawatir, pasti ada jalan. Qin Fei Yang berbisik, dan tiba-tiba menatap Chang Sui di tangan Viper. Dia mengulurkan tangan dan berkata, Berikan padaku. Viper dengan cepat menyerahkan Chang Sui kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap Chang Sui dan berkata dengan nada memohon, Saya tidak tahu apakah Anda dapat mendengar saya, tapi saya sangat berharap Anda dapat membantu saya lagi. Chang Sui acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Silakan. Selama kamu membantuku kali ini, aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kata Qin Fei Yang. Ekspresi Viper berubah saat dia buru-buru berkata, Tuan muda, Anda tidak bisa melakukan itu. Harganya terlalu tinggi. Seseorang harus mengetahuinya. Chang Sui maha kuasa. Tidak peduli seberapa besar masalah yang dihadapi Qin Fei Yang, Selama Chang Sui ada di sana, masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah. Dan sekarang. Untuk menyelamatkan kilin api, Qin Fei Yang membuat janji seperti itu, Yang berarti dia akan kehilangan satu jimat penyelamat nyawa di masa depan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kata Qin Fei Yang. Sejak dia bertemu dengan kilin api, termasuk kali ini, Dia hanya bertemu dengan kilin api dua kali. Tapi entah kenapa, fire kilin sangat penting baginya. Dia ingin menyerah, tapi dia tidak bisa. Namun, itu bukan karena dia mendambakan kilin api sebagai binatang dewa Dan ingin mengambilnya untuk digunakan sendiri. Itu karena dia memiliki kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan terhadap kilin api di dalam hatinya. Seolah-olah ada semacam ikatan yang tidak dapat dihapuskan antara dia dan kilin api. Aku memohon Anda. Ini benar-benar terakhir kalinya aku memohon bantuanmu. Qin Fei Yang memandang Chang Sui dan berkata dengan nada yang sangat tulus. DENTANG Chang Sui terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba naik ke udara, Mengeluarkan cahaya putih susu yang kabur, memberikan perasaan sakral dan tidak dapat diganggu-gugat. Qin Fei Yang sangat gembira. Chang Sui berinisiatif untuk bangun, yang berarti ia setuju untuk membantunya. TERIMA KASI Qin Fei Yang membungkuh. DENTANG Chang Sui sedikit gemetar, seolah-olah dia meresponsnya. Kemudian ia berputar di udara dan menebas penghalang kekuatan suci. Dengan suara keras, penghalang kekuatan ilahi hancur. BERENGSEK Mata Fieper hampir keluar. Bahkan penghalang kekuatan ilahi yang didirikan oleh penguasa super alam semi divinitas puncak dapat dipatahkan dengan mudah. Senjata macam apa belati ini? Demikian pula. Api kilin juga tercengang. Pada saat yang sama. Di luar. Orang tua berambut putih itu bertarung dengan tiga wakil Master Pavilion. Tapi tiba-tiba. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan setegup darah. HEM. Apa yang sedang terjadi? Ketiga wakil Master Pavilion bingung. Meski ketiganya telah bergabung, mereka selalu dirugikan saat menghadapi lelaki tua kuat berambut putih itu. Mereka sangat yakin apakah itu sekarang atau sebelumnya, mereka tidak menyebabkan luka apapun pada lelaki tua berambut putih itu. Tapi kenapa dia tiba-tiba memuntahkan darah? Apalagi wajahnya sedikit pucat. Bagaimana ini mungkin? Saat ini. Pikiran lelaki tua berambut putih itu kacau balau. Pesona kekuatan suci sebenarnya telah dipatahkan. Seorang kaisar pertempuran sebenarnya mampu menembus penghalang yang telah dia buat. Lelucon macam apa ini? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini? Saat ini. Keyakinannya dihancurkan dengan kejam oleh Qin Fei Yang. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Pikirannya kacau. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang bertarung dengan tiga wakil Master Pavilion. Meskipun aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini, ini adalah kesempatan bagus. Serang. Melihat hal ini, wakil Master Pavilion mengirimkan pesan kepada dua lelaki tua berbaju hitam itu. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu juga mengerti. Ledakan. Mereka bertiga menyerang di saat yang sama dan memukul dada lelaki tua berambut putih itu dengan sekuat tenaga. Orang tua berambut putih itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya dan sama sekali tidak memperhatikan ketiga wakil Master Pavilion. Mata ketiga wakil Master Pavilion dipenuhi dengan niat membunuh dan kekuatan dewa palsu meraung keluar dari telapak tangan mereka tanpa syarat. Penatua Feng, apa yang kamu lakukan? Cepat melawan. Melihat pemandangan ini, seseorang di bawah meraung. Orang tua berambut putih itu tiba-tiba sadar kembali. Tapi sudah terlambat untuk melawan sekarang. Tetapi, mengandalkan kekuatan tirani, dia mengambil langkah maju dan menghindari telapak tangan lelaki tua lainnya. Dia hanya mengambil telapak tangan wakil Master Pavilion dan lelaki tua berbaju hitam untuk mengurangi kerusakan. Namun meski begitu, dia tetap dikirim terbang oleh wakil Master Pavilion dan lelaki tua berbaju hitam. Darah berceceran di mana-mana di dadanya dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Bahkan hatinya hancur. Ledakan. Dia seperti meteorit yang menabrak gunung raksasa di bawahnya. Gunung raksasa itu runtuh dan debu memenuhi langit. Dia dianggap berkuasa. Pada saat kritis, dia menghindari telapak tangan lelaki tua lainnya. Kalau tidak, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Cepat kejar dia. Teriak wakil Master Pavilion. Para ahli di tingkat dewa palsu secara alami pandai memanfaatkan peluang. Manfaatkan penyakitmu dan bunuh kamu. Mereka bertiga menukik ke arah lelaki tua berambut putih itu. Aku akan menanganimu nanti. Pria tua berambut putih itu bergegas keluar dari debu dan memandang mereka bertiga dengan dingin. Lalu, dia membuka portal. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Tiga wakil Master Pavilion melambaikan tangan mereka dan kekuatan dewa palsu meraung, menenggelamkan lelaki tua berambut putih dan portal itu. Ledakan. Portal itu hancur dengan suara keras. Luka pria tua berambut putih itu juga lebih parah. Dia memandang mereka bertiga dengan marah dan tidak membuka portal itu lagi. Dia berubah menjadi pelangi ilahi dan bergegas ke bawah tanah. Kejar dia. Kata wakil Master Pavilion. Jangan mengejarnya. Ini pasti ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh semua kaisar tempur keluargamu. Membunuh satu sudah cukup, membunuh dua tidak sia-sia. Gongsun Bei berkata dengan aura pembunuh. Ini ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Bajingan kecil ini cukup mampu. Ketiga wakil Master Pavilion saling memandang dan segera terbang ke langit. Mereka bergegas menuju kaisar tempur bintang satu dan bintang tujuh dengan aura pembunuh. Berlari. Tuan dari keluargamu berteriak dengan cemas. Di hadapan tiga dewa palsu, kaisar tempur bintang satu dan bintang tujuh tidak berani ragu. Mereka dengan cepat berbalik dan berlari. Namun, mereka hanyalah kaisar tempur. Bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran dewa palsu? Tanpa keraguan. Ini adalah pembantaian. Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Seluruh keluarga mu putus asa. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah menembus pesona kekuatan ilahi, cahaya ilahi yang dipancarkan Chang Sui segera meredup. Meskipun tidak ada kecemerlangan, itu seperti sebuah karya seni yang sangat indah. Itu enak dipandang. Qin Fei Yang meraih Chang Sui dan mendarat di samping Fire Kilin. Dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Setelah beberapa suara dentang keras, keempat rantai yang terbuat dari Divine Graffiti Iron langsung putus. Tanpa kendali rantai, aura kilin api yang ditekan tiba-tiba meledak. Kaisar tempur bintang lima. Murid Qin Fei Yang mengerut dan dia bertanya, Sejak kamu ditangkap dan dibawa ke keluargamu, apakah mereka telah menggunakan besi gravitasi ilahi untuk memenjarakanmu? Ya. Api kilin mengangguk. Cek, cek, cek. Qin Fei Yang terdiam. Besi gravitasi ilahi dapat memenjarakan pertempuran Ki makhluk hidup seperti orang cacat. Setelah tidak bisa bergerak, seseorang tidak dapat berkultivasi. Saat itu. Saat pertama kali melihat kilin api, menurut Yan Wei, itu pasti kaisar tempur bintang dua atau bintang tiga. Namun, dia tidak menyangka ia mampu menembus kaisar tempur bintang lima di bawah imobilisasi besi gravitasi ilahi. Seolah-olah bisa melihat alasan keterkejutan Qin Fei Yang, kilin api menjelaskan, Meskipun besi gravitasi ilahi dapat memenjarakan makhluk hidup, di depan kami para binatang ilahi, terutama binatang ilahi dengan garis keturunan bangsawan seperti saya, ia tidak dapat melepaskannya. Kekuatan penuh. Bisa melakukan itu. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Paling-paling, itu hanya bisa mempengaruhiku setengahnya. Kamu seharusnya bisa melakukannya sekarang karena aku bisa merasakan kekuatan garis keturunan binatang ilahi di tubuhmu. Selain itu, kekuatan garis keturunanmu membuatku merasakan penindasan yang sangat besar. Kilin api dengan penasaran mengukur Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum dan memotong ujung jarinya. Darah naga ungu emas mengalir keluar. Apa? Itu darah naga ungu emas. Tubuh api kilin tiba-tiba bergetar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat ia berkata, Apakah kamu adalah keturunan naga ilahi ungu emas? Eh. Qin Fei Yang tercengang. Keturunan naga ilahi ungu emas. Bukankah itu berarti tubuh aslinya adalah naga ilahi ungu emas? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Saya adalah manusia sejati. Bagaimana saya bisa menjadi keturunan naga ilahi ungu emas? Bagaimana manusia bisa memiliki darah naga ungu emas? Api kilin menggelengkan kepalanya tak percaya. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak mengetahuinya karena kekuatan garis keturunan leluhur saya juga darah naga ungu emas. Itu aneh. Kilin api bergumam dan memandang Qin Fei Yang seolah sedang melihat monster. Tapi tiba-tiba, Kekuatan mengerikan datang dari atas gua. Oh tidak. Itu aura mu Chang Feng. Ekspresi api Qin berubah. Lubang ular juga tampak gugup. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dinding batu di atas gua itu bergetar hebat. Potongan batu dan tanah terus berjatuhan. Orang tua itu pasti mengira aku tidak bisa menembus penghalang pada awalnya karena dia tidak menghentikanku. Tetapi pada akhirnya, penghalang itu ditembus oleh Chang Sui. Saya pikir dia pasti terkejut saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan wakil ketua pavilion dan datang mencariku. Namun, ini telah menciptakan peluang besar bagi kami. Qin Fei Yang mencibir. Kesempatan apa? Lubang ular dan kilin api memandangnya dengan curiga. Kesempatan untuk melarikan diri. 1335. Dan saat Qin Fei Yang memasuki portal, bebatuan dan tanah di atas gua runtuh dan menenggelamkan portal. Namun hanya dengan bebatuan dan tanah tersebut, tentunya mustahil untuk menghancurkan portal tersebut. Dia berdiri di portal dan sosoknya dengan cepat memudar. Saat Qin Fei Yang hendak diteleportasi, lelaki tua berambut putih itu akhirnya tiba. Ketika dia melihat kilin api telah hilang, matanya tiba-tiba mengeluarkan amarah yang kental. Dengan lambayan tangannya, bebatuan dan tanah yang menenggelamkan portal berubah menjadi debu dan terbang menjauh, menampakkan portal tersebut. Tapi saat ini, tidak hanya portalnya yang sudah menghilang, tetapi Qin Fei Yang juga telah hilang. Binatang kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua berambut putih itu meraum dan membuka portal dan bergegas masuk. Di luar, Qin Fei Yang muncul dari udara tipis di atas gunung suci. Ketika dia melihat adegan wakil pemimpin paviliun dan dua orang lainnya membantai kaisar pertempuran klanmu, bahkan jika dia terbiasa dengan adegan berdarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Ketiga orang ini terlalu biadab, bukan? Mata yang dingin itu, kejam artinya, serasa sedang menyembelih ternak. Mayat ada di mana-mana, dan darah mengotori gunung dan sungai. Jangan bunuh, ayo pergi. Qin Fei Yang berteriak dengan dingin. Dia mengambil token itu dan terbang menuju Divine Power Barrier. Hah! Gongsun Bei dan wakil penguasa paviliun terkejut, mereka menatap Qin Fei Yang dan segera mengejar Qin Fei Yang bersama Patriarch Klanmu. Dengan token di tangan, penghalang itu secara alami tidak dapat menjebak semua orang. Berdengung. Sebuah pintu terang dengan cepat muncul. Mengapa token itu ada di tanganmu, apakah Mu Yuan sudah? Ketika dia melihat token itu, Patriarch Klanmu gemetar, wajahnya penuh amarah. Apakah kamu masih perlu bertanya? Tidak hanya Mu Yuan yang mati, aku juga telah menjarah semua tanaman herbal di ladang ramuanmu. Qin Fei Yang mencibir. Engah! Ketika Patriarch Klanmu mendengar ini, dia sangat marah hingga dia muntah darah. Dalam sekejap mata. Saat pintu cahaya muncul, Mu Chang Feng muncul di kehampaan di bawah. Berengsek. Sama seperti Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan perasaan kulit kepalanya mati rasa ketika dia melihat gunung dan sungai berlumuran darah dan tanah berserakan dengan anggota tubuh yang patah. Tapi di waktu yang sama, kemarahan di hatinya semakin tak terkendali. Suara mendesing. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jika aku tidak membunuh kalian semua hari ini, orang tua ini bukan manusia. Lagipula, orang tua ini akan membalas budi dan membantai semua orang di menara utamamu. Mu Chang Feng meraung dan membubung ke langit, membawa aura mengerikan yang mengjulang tinggi saat dia mengejar Qin Fei Yang dan yang lainnya. Cepat! Teriak Qin Fei Yang. Hati lelaki tua itu tenggelam. Dia meraih Qin Fei Yang, Gongsun Bei, dan yang lainnya, dan bergegas keluar dari pintu cahaya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Begitu mereka meninggalkan pesona kekuatan ilahi, mereka akan dapat membuka portal. Tapi sekarang. Jelas, dia tidak bisa membuka portal itu. Pasalnya, membuka portal memerlukan proses. Dan dengan budidaya Mu Chang Feng, dia pasti bisa mengejar mereka saat mereka membuka portal. Mu Zhang Feng mengusir mereka keluar dari penghalang kekuatan ilahi. Dia tidak berhenti sama sekali dan terus mengejar mereka. Pria tua berbaju hitam itu berkata, tidak, dia terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menyusul kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wakil Ketua Pavilion panik. Dewa palsu menghargai hidup mereka lebih dari manusia biasa, terutama seseorang seperti Wakil Ketua Pavilion yang baru saja menjadi Dewa Palsu. Karena tidak mudah untuk menjadi Dewa Palsu dan mempunyai kesempatan menjadi Dewa Perang Sejati, siapa yang rela mati? Qin Fei Yang kembali menatap Mu Chang Feng dan berkata, kita harus berpisah. Dengan cara ini, bahkan jika kita mati pada akhirnya, hanya satu dari kita yang akan mati. Wakil Ketua Pavilion, lelaki tua berkulit hitam, dan lelaki tua lainnya semuanya terdiam. Ini karena mereka tahu bahwa jika mereka benar-benar melakukan apa yang dikatakan Qin Fei Yang, salah satu dari mereka pasti akan menjadi umpan untuk memancing Mu Chang Feng pergi. Bagaimanapun, Qin Fei Yang dan Gong Sun Bei hanyalah Dewa Perang. Jika itu umpannya, mereka pasti akan mati. Adapun mereka bertiga, dengan kekuatan mereka sebagai Dewa Palsu, mereka mungkin punya peluang. Namun, mereka tidak mau mengambil risiko. Ini karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Mu Chang Feng sendirian. Tiba-tiba, pria tua bermata hitam itu berkedip dan bertanya, Qin Fei Yang, di mana wanita misterius dan yang lainnya di lautan tak berujung. Qin Fei Yang meliriknya dan mencibir, saat ini, menanyakan pertanyaan ini kepada saya, bukankah jelas bahwa Anda memiliki motif tersembunyi? Apa maksudmu? Orang tua berbaju hitam itu panik, tapi dia berpura-pura tenang dan bertanya. Di mata Mu Chang Feng, dia membenciku lebih dari dia membenci menara utamamu. Kamu juga tahu ini. Jadi, kamu ingin menggunakanku sebagai umpan untuk memancing Mu Chang Feng pergi. Lagi pula, bagi menara utamamu, jika aku dibunuh oleh Mu Chang Feng, satu masalah besarmu akan berkurang. Namun, kamu ingin mengambil kembali kristal ilahi. Itulah kuncinya. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa menemukan wanita misterius dan yang lainnya. Tentu saja. Dengan kemampuan menara utamamu, jika kamu benar-benar ingin menemukannya, cepat atau lambat kamu pasti akan menemukannya. Tapi saat itu, pertarungan dengan wanita misterius dan yang lainnya akan berakhir. Saat pertarungan selesai, harapanmu untuk merebut kristal ilahi secara alami akan hilang. Itulah sebabnya kamu bertanya padaku di mana wanita misterius itu dan yang lainnya berada tanpa mengedipkan mata. Tujuan Anda adalah untuk mendapatkan koordinat dari saya. Selama kamu punya koordinatnya, maka aku akan setara dengan bidak catur yang kehilangan nilainya dan bisa ditinggalkan kapan saja. Katakan padaku, apakah aku benar? Qin Fei yang memandang lelaki tua berbaju hitam itu dengan mengejek. Orang tua berbaju hitam itu terkejut. Otak dan penglihatan kecil ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar memahami semua pikirannya. Meskipun aku jauh lebih muda darimu dalam hal usia, sebaiknya kamu tidak memainkan trik kecil ini di depanku. Karena ikmu tidak cukup. Qin Fei yang tidak menyembunyikan ejekannya. Orang tua berbaju hitam itu segera menjadi marah dan mengirimkan suaranya kepada Wakil Master Pavilion dan yang lainnya, beri saya saran. Saya setuju dengan ide Anda. Tinggalkan Qin Fei yang... Sedangkan untuk kristal ilahi, perlahan-lahan kami akan mencari peluang untuk mendapatkannya kembali nanti. Wakil Master Pavilion berkata tanpa ragu-ragu. Orang tua lainnya berkata, saya juga setuju. Bagaimanapun, kali ini, vitalitas klanmu telah sangat rusak. Kami juga telah melampiaskan kemarahan kami. Qin Fei yang melirik ketiganya, dan cahaya mengejutkan melintas di kedalaman matanya. Dia tersenyum dan berkata, jangan saling menggoda. Akanku beritahukan koordinatnya. Apa? Ketiganya memandang Qin Fei yang dengan heran. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Jika kita terus berlari, kita semua akan mati. Tidak masalah jika aku mati, tapi kalian semua adalah dewa palsu. Akan sangat buruk jika kalian mati. Jadi, saya bersedia membawa mu Chang Feng pergi. Ini adalah pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Tapi aku punya syarat. Kata Qin Fei yang... Kondisi apa? Pria tua berbaju hitam itu bertanya. Mata Qin Fei yang bersinar dengan niat membunuh. Kamu harus membantuku membunuh wanita misterius itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Oke, aku berjanji padamu. Pria tua berbaju hitam itu mengangguk. Wanita misterius itu menjadi sasaran pemberantasan menara mereka. Bahkan jika Qin Fei yang tidak mengatakannya, mereka akan menemukan cara untuk menyingkirkannya. Qin Fei yang diam-diam mencibir dan langsung memberikan koordinat kepada lelaki tua berbaju hitam itu. Apakah koordinat ini nyata? Pria tua berbaju hitam itu merasa skeptis. Apakah kamu tidak tahu kapan kamu sampai di sana? Kata Qin Fei yang... Dia seharusnya tidak berbohong padaku. Gongsun Bey memandang lelaki tua berbaju hitam itu dan berkata. Lalu dia berkata kepada Qin Fei yang... Apa yang kamu rencanakan? Saya tidak percaya Anda akan begitu baik. Jangan berpikir terlalu buruk tentangku, oke? Jika saya benar-benar orang yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperasaan... Mengapa saya memberikan pil potensial pada Tuan Muda Hao dan Wang Yuer? Qin Fei yang berkata diam-diam. Gongsun Bey masih tidak percaya. Dia merasa ada yang tidak beres di sini, tapi dia tidak bisa melihat menembus Qin Fei yang... Wakil Ketua Pavilion berkata, karena koordinatnya nyata, jangan ragu lagi. Oke. Pria tua berbaju hitam itu menganggup dan menatap Qin Fei yang... Dia mencibir dan berkata, kalau begitu, kamu sendirian. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan Qin Fei yang... ...dan pergi bersama Gongsun Bey dan yang lainnya. Kamu sendirian. Jangan berpuas diri terlalu dini. Pertunjukan bagus masih akan datang. Qin Fei yang bergumam. Melihat punggung mereka, sarkasme di matanya tidak tersamarkan. Kemudian. Dia tidak melarikan diri. Dia menoleh dan menatap Mu Chang Feng. Karena tidak ada tempat untuk lari. Hanya ada satu jalan keluar. Hem. Pada saat yang sama. Melihat Qin Fei yang sendirian, jejak keterkejutan melintas di mata Mu Chang Feng. Suara mendesing. Dia berhenti di depan Qin Fei yang... ...dan berkata dengan muram, kamu masih berani tinggal, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Karena aku berani tinggal, tentu saja aku tidak takut. Karena aku tahu, apapun yang kulakukan pada klanmumu, kamu tidak akan membunuhku. Kamu tidak akan membunuhku. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak perlu takut. Mu Chang Feng tampak murung. Qin Fei yang melihat ekspresi Mu Chang Feng dan tersenyum. Sepertinya tebakanku benar. Tebakan apa? Mu Chang Feng berkata dengan suara yang dalam. Aku masih berguna di matamu klanmu. Tidak tidak. Ini jauh melebihi nilaimu. Karena jika aku hanya berguna, mu klanmu tidak akan terlalu terkekang di hadapanku. Jika aku tidak salah, mu klanmu seharusnya membutuhkan aku melakukan sesuatu untukmu. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Murid Mu Chang Feng menyusut. Qin Fei yang dengan penasaran berkata, Saya benar-benar penasaran, apa yang harus saya lakukan? Hah. Mu Chang Feng menarik napas dalam-dalam. Aku akui, aku benar-benar tidak akan membunuhmu sekarang. Kamu memiliki kastilnya, aku tidak bisa menjebakmu. Tapi kamu harus ingat, di dunia ini masih banyak orang yang lebih mampu dari kamu. Kamu, Qin Fei yang, ingin menjadi pemain catur dan mengontrol permainan catur, tetapi kamu tidak memenuhi syarat. Hanya itu yang ingin kukatakan, kamu sendirian sekarang. Setelah Mu Chang Feng selesai berbicara, dia melewati Qin Fei yang. Tangannya terkepal erat. Jelas sekali. Dia mencoba mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya. Dalam pandangannya, Qin Fei yang hanyalah seekor semut. Bahkan dengan kastil tersebut, dia yakin bahwa dia dapat membunuh Qin Fei yang sebelum Qin Fei yang memasuki kastil. Tetapi, untuk beberapa alasan, dia harus melepaskan Qin Fei yang. Hatinya sangat cemberut. Ini, Qin Fei yang tentu bisa melihatnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Di dunia ini, terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya, tapi sekarang, bukankah dia masih hidup? Dia menoleh dan melihat punggung Mu Chang Feng, berkata dengan ringan. Kemana kamu pergi? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Tentu saja, aku akan membunuh orang-orang dari menara. 1336 Kamu sudah lama berada di sini, apakah menurutmu kamu masih bisa mengejar ketinggalan? Qin Fei yang terkekeh. Ini semua karena kamu. Mu Chang Feng tiba-tiba berbalik dan menatap Qin Fei yang. Dia seperti binatang buas yang akan mengamuk. Matanya sangat menakutkan. Jangan marah, aku tahu kemana tujuan mereka. Mau berbual sebentar denganku dan aku akan memberimu koordinatnya. Pada saat itu, aku jamin kamu akan mampu membunuh mereka dengan tanganmu sendiri. Qin Fei yang tertawa. Kau akan memberiku koordinatnya. Mu Chang Feng terkejut. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Tunggu. Apakah kamu tidak bekerja dengan mereka sekarang? Mengapa kamu mengkhianati mereka? Apa yang sedang anda coba lakukan? Mu Chang Feng menatap Qin Fei yang dengan kaget dan marah. Qin Fei yang tersenyum tipis, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemain catur. Jadi saya ingin membuktikan kepada anda apakah saya memenuhi syarat atau tidak. Mata Mu Chang Feng menjadi gelap, kamu sedang merencanakan. Merencanakan. Qin Fei yang sedikit terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan ini. Itu hanya tipuan kecil, tidak layak untuk disebutkan. Mu Chang Feng menatapnya dalam-dalam, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Tentu saja ini tentang keluarga Mumu. Aku sudah mengetahui identitas Lu Xing Chen, dan keturunan yang paling kamu sayangi, Mu Qing, sekarang ada di sisi Lu Xing Chen. Kata Qin Fei yang. Murid Mu Chang Feng menyusut, altar teleportasi antara benua terlupakan dan kekaisaran Qin besar dijaga oleh ular piton salju. Bagaimana Mu Qing bisa sampai ke kekaisaran Qin besar? Qin Fei yang tertawa, kamu harus berterima kasih padaku untuk ini, akulah yang membawanya ke sana. Wajah Mu Chang Feng dipenuhi amarah. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, perjalanan Mu Qing ke benua terlupakan tidak mungkin sesederhana yang dikatakan Qin Fei yang. Aku membawa Mu Qing ke sisi Lu Xing Chen. Ini adalah hal yang baik untuk keluargamu. Mengapa kamu marah? Qin Fei yang bingung. Hanya itu yang ingin kamu bicarakan. Mu Chang Feng berkata dengan ekspresi serius. Tentu saja tidak. Aku ingin tahu, selain kamu, Yi Glao, dan lelaki tua berjubah putih, apakah ada dewa palsu lain di keluargamu? Kata Qin Fei yang. Haha. Mu Chang Feng tertawa dan berkata dengan sinis. Jadi, kamu ingin menanyakan detail muji aku? Jadi, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Kata Qin Fei yang. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Mu Chang Feng dengan dingin tertawa. Aku tidak akan melakukannya. Kata Qin Fei yang. Lalu kenapa kamu bertanya? Kata Mu Chang Feng dengan marah. Qin Fei yang menyeringai. Bukankah ini mengulur waktu bagi orang-orang dari menara? Menurutku mereka seharusnya sudah pergi ke tempat itu. Bajingan. Mu Chang Feng sangat marah. Dia melangkah maju dan meraih leher Qin Fei yang sambil meraung. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Saya menyarankan Anda untuk tidak marah. Qin Fei yang tertawa. Mu Chang Feng menahan amarahnya dan melepaskan leher Qin Fei yang. Cepat beritahu aku, kemana mereka pergi. Kata Qin Fei yang. Sebenarnya, kamu harusnya tahu. Aku tahu. Mu Chang Feng mengangkat alisnya. Kata Qin Fei yang. Izinkan saya mengingatkan Anda, di mana wanita misterius itu sekarang. Mu Chang Feng mengerutkan kening. Jangan bilang kamu bahkan tidak mengenal wanita misterius itu. Meskipun Anda sedang menjalani pelatihan tertutup untuk menerobos ke alam dewa perang, Anda harus sesekali memeriksa situasi di luar. Qin Fei yang memandangnya dengan mengejek. Mu Chang Feng tidak peduli padanya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menatap Qin Fei yang. Maksudmu orang-orang dari menara pergi ke lautan tak berujung? Ya. Qin Fei yang mengangguk. Mengapa mereka pergi ke lautan tak berujung? Mungkinkah mereka juga menemukan sarang wanita misterius itu? Mu Chang Feng bingung. Menara tidak memiliki siapapun yang memiliki mata langit. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Qin Fei yang terkekeh. Dia memberi Mu Chang Feng satu set koordinat dan berkata, Coba lihat. Saya jamin Anda akan terkejut. Mu Chang Feng memandang Qin Fei yang dengan ekspresi muram. Dia kemudian membuka gerbang teleportasi dan buru-buru berlari masuk. Tuhan kristal. Gumam Qin Fei yang. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia dengan dingin mendengus. Meskipun aku tidak tahu apa gunanya kristal dewa, selama aku di sini, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, dia juga membuka gerbang teleportasi dan masuk. Lautan tak berujung. Gemuruh. Suara mendesing. Benturan kekuatan dewa dan kehendak dewa, konfrontasi antara seni dewa dan jiwa perang, menciptakan suara yang memekatkan telinga. Laut dalam jarak beberapa ribu mil diselimuti oleh aura yang menakutkan. Gelombang besar melonjak ke langit. Langit di atas lautan tertentu terbagi menjadi dua medan perang. Di antara mereka, pertarungan antara pria parubaya dan pria tua berjubah putih adalah yang paling intens. Keduanya adalah penguasa puncak alam dewa palsu dan telah menguasai seni dewa. Kekuatan mereka setara, dan sulit menentukan siapa yang lebih kuat. Saat ini, ada luka dengan tingkat yang berbeda-beda di tubuh mereka. Darah Tuhan berceceran di mana-mana. Namun, di sisi lain, ini adalah pertarungan satu sisi. Guru dari Nona Muda Pavilion Naga Phoenix adalah seorang dewa palsu veteran. Meskipun wanita misterius itu baru saja melangkah ke alam dewa palsu, kita harus tahu bahwa dia pernah menjadi dewa palsu. Namun, karena alasan tertentu, dia terjatuh dari tumpuannya. Dapat dikatakan bahwa, dalam hal kekuatan sebenarnya, bahkan guru wanita muda Pavilion Naga Phoenix bukanlah tandingannya. Di hadapan dewa palsu yang begitu kuat, bagaimana mungkin Yiglau, yang bertarung sendirian, bisa bersaing dengan mereka. Saat ini, tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Dia berlumuran darah, dan wajah serta matanya dipenuhi kelemahan dan ketidakberdayaan. Faktanya, kekuatan sucinya hampir habis. Di sisi lain, wanita misterius dan guru dari wanita muda Pavilion Naga Phoenix hanya mengalami beberapa luka ringan di tubuh mereka. Tentu saja, Yiglau dan lelaki tua berjubah putih itu berpikir untuk meminta bantuan dari klan. Tetapi, dari awal hingga akhir, wanita misterius dan dua orang lainnya tidak memberi mereka kesempatan untuk mengirim pesan. Karena mereka juga tahu jika dewa palsu lain dari keluarga mu datang, situasinya akan berbalik dalam sekejap. Tua, hari ini adalah hari kiamatmu. Wanita misterius itu tertawa, matanya dipenuhi kebencian. Dia menamparkan dada Yiglau dengan telapak tangannya. Dengan suara retakan, separuh dada Yiglau ambruk, dan tulang rusuknya hancur. Engah. Yiglau memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, terbang secara horizontal. Ledakan. Guru wanita muda pavilion naga Phoenix tersenyum dingin. Dengan satu langkah, dia melewati kehampaan dan mendarat di belakang Yiglau. Kekuatan dewa palsu melonjak di telapak tangannya, memancarkan arus dingin yang menusup tulang. Saat ini, Yiglau merasakan keputus asaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua berjubah putih di kejauhan, dan meraung, aku sudah mencapai batasku. Jangan khawatirkan aku. Cepat temukan kesempatan untuk melarikan diri. Orang tua berjubah putih itu panik dan menoleh ke arah Yiglau. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Guru wanita muda pavilion naga Phoenix tertawa sinis. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Yiglau. Serangan telapak tangan ini. Dia tidak hanya menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia juga menahan amarah di dalam hatinya. Serangan telapak tangan ini berakibat fatal. Jangan. Orang tua berjubah putih itu meraung histeris. Sepertinya hidup lelaki tua ini telah berakhir hari ini. Yiglau tersenyum pahit, tapi segera setelah itu, wajahnya yang berlumuran darah menjadi sangat ganas. Dia meraung, tetapi meskipun aku mati, lelaki tua ini akan menyeret kalian semua ke neraka bersamaku. Ledakan. Aura destruktif tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Apa? Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Wanita misterius itu, guru dari wanita muda pavilion Naga Phoenix, tampak kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Di kejauhan, pria parubaya dan pria tua berjubah putih juga berhenti di saat yang sama dan memandang Yiglau dengan ngeri. Meskipun itu adalah barang antik tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat dewa palsu menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, lima sosok muncul di langit di atas laut. Itu adalah Gongsunbei, wakil ketua pavilion, dan ketua klanmu. Tentu saja, mereka semua ada di sini. Ketika mereka melihat wanita misterius dan yang lainnya, wakil ketua pavilion dan yang lainnya sangat gembira. Terutama ketika mereka melihat pria parubaya dan pria tua berjubah putih, yang keduanya penuh bekas luka, mau tak mau mereka menjadi bersemangat. Dia benar-benar mendapat tawaran besar. Tapi kemudian, mereka merasa ada yang tidak beres. Bagaimana bisa ada aura destruktif yang membuat mereka takut? Mereka buru-buru menunduk, dan ketika mereka melihat Yiglau, mereka tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri, lari. Wakil ketua pavilion meraung dengan cemas. Orang tua berjubah hitam itu segera menggulung Gongsunbei dan yang lainnya, berbalik dan mulai melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Apa? Penghancuran diri. Gongsunbei dan patriark klanmu gemetar secara fisik dan mental, mata mereka penuh ketakutan. Tapi kemudian, wajah patriarkmu klan penuh dengan kesedihan. Dia sebenarnya memaksa Yiglau untuk menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang terjadi sebelumnya? Ledakan. Dengan ledakan keras, tubuh Yiglau tiba-tiba meledak, dan gelombang destruktif tiba-tiba mengalir ke segala arah seperti air pasang. Kekosongan itu hancur berkeping-keping. Gelombang besar setinggi ratusan kaki menutupi langit dan bumi. Bagi lautan tak berujung, ini adalah bencana. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya dilenyapkan tanpa ampun. Bahkan binatang laut di kedalaman laut pun tidak bisa lepas dari bencana ini. Dalam sekejap, laut dalam radius 10.000 mil diwarnai merah darah. Gelombang darah melonjak seperti darah merah, dan bau darah menyengat. Dan bukan hanya hewan laut saja yang menderita. Wanita misterius, guru dari nona rumah naga Phoenix, wakil kepala pavilion, dan yang lainnya, meskipun mereka semua lolos tepat waktu, mereka masih tenggelam oleh gelombang udara. Masing-masing dari mereka dipenuhi luka dan memar, dan darah mengalir deras. Gongsunbei dan ketua klanmu bahkan lebih buruk lagi. Dalam sekejap, tubuh mereka dimutilasi dengan parah. Jika bukan karena perlindungan ketiga wakil master pavilion, mereka akan mati di tempat. Bahkan, bahkan dua makhluk tak terkalahkan, lelaki tua berjubah putih dan lelaki paru baya, terluka parah. Ini adalah kekuatan penghancuran diri Dewa Palsu. Kecuali Dewa Perang yang sebenarnya datang, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Yi Tua, jangan khawatir. Kakak dan aku akan membalaskan dendammu. Orang tua berjubah putih itu melihat kembali ke pusat ledakan, bergumam pada dirinya sendiri, dan melarikan diri ke arah lain. Sekarang, tiga Dewa Palsu Menara Utama juga mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Jika dia tidak melarikan diri, dia tidak akan punya peluang sama sekali. Mu Zhang Yun yang terkenal sebenarnya memilih melarikan diri. Benar-benar kejutan. Namun, dengan kaisar ini di sini, kemana kamu bisa melarikan diri? Pria paru baya itu mencibir dan mengejar pria tua berjubah putih itu seperti kilat. Kaisar ini. Orang tua berjubah putih itu tercengang. Mengapa orang ini menyebut dirinya kaisar? Bukankah gelar ini hanya dimiliki oleh beberapa monster kuat yang menyebut diri mereka seperti ini? 1337. Mungkinkah kamu? Tiba-tiba, orang tua berjubah putih itu sepertinya memikirkan sesuatu ketika tubuhnya bergetar. Dia menoleh dan menatap pria paru baya itu dengan heran. Setidaknya kamu memiliki sedikit ingatan. Pria paru baya itu mencibir. Sial, bagaimana mungkin kamu? Orang tua berjubah putih itu terkejut sekaligus marah. Di saat yang sama, ada sedikit kepanikan di wajahnya. Seolah-olah pria paru baya ini adalah Raja Iblis yang menakutkan. Pria paru baya itu tersenyum menghina. Kekuatan Dewa Palsu bergulir ke segala arah saat dia meninju lelaki tua berjubah putih itu. Namun, lelaki tua berjubah putih itu tidak melawan lagi. Dia berbalik dan melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu hanya bisa memilih untuk bertarung denganku. Kata pria paru baya itu. Mengapa? Mengapa kamu membantu wanita itu? Manfaat apa yang dia berikan padamu? Orang tua berjubah putih itu meraung. Pria paru baya itu menurunkan lengannya dan sepertinya tenggelam dalam ingatannya. Setelah sekian lama, dia berkata, Karena dia adalah dermawan saya. Ledakan. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan menyusul lelaki tua berjubah putih itu dalam beberapa langkah. Dia menamparkan punggung lelaki tua berjubah putih itu. Yang paling, tulang punggung lelaki tua berjubah putih itu langsung hancur. Jangan melangkah terlalu jauh. Meskipun kamu dulunya adalah dewa perang sungguhan, kamu hanyalah dewa palsu sekarang. Jika kamu benar-benar bertarung dengan nyawamu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Orang tua berjubah putih itu mengeluarkan seteguk darah dan meraung. Kalau begitu cobalah. Mata pria paru baya itu dipenuhi dengan rasa jijik. Baiklah, kamu memaksaku melakukan ini. Orang tua berjubah putih itu tiba-tiba berbalik dan bertarung dengan pria paru baya itu lagi. Di sisi lain, wanita misterius dan guru dari rumah naga Phoenix melihat ke tempat di mana Yiglao menghancurkan dirinya sendiri dengan rasa takut yang masih ada dan kemudian melihat ke arah wakil master pavilion dan yang lainnya. Wanita misterius itu berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu ada di sini? Wakil ketua pavilion dan dua orang lainnya saling berpandangan. Niat membunuh muncul di mata mereka. Gongsunbei, jagalah kepala keluargamu. Lelaki tua berjubah hitam itu memberi instruksi dan kemudian, bersama dengan wakil ketua pavilion dan lelaki tua lainnya, menyerang wanita misterius dan guru rumah naga Phoenix. Tanpa kata-kata yang tidak masuk akal. Pertempuran berdarah akan segera dimulai. Wanita misterius dan wajah gurunya muram. Menghadapi tiga dewa palsu, jika mereka tidak menemukan cara untuk melarikan diri dengan cepat, mereka mungkin akan mengikuti jejak iglau. Tapi kali ini, tiga wakil master pavilion juga telah bersiap. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Lebih-lebih lagi, untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin, mereka bertiga menggunakan gerakan terkuat mereka saat menyerang. Seni dewa, jiwa pertarungan, surga menghancurkan bumi. Situasi pertempuran itu sangat tragis. Tanpa ketegangan apapun, nyonya misterius dan temannya selalu berada dalam posisi yang dirugikan. Beberapa saat kemudian, cedera mereka semakin parah beberapa kali lipat, dan situasi mereka tidak optimis sama sekali. Kamu sebaiknya tidak memaksaku menggunakan kristal ilahi. Wanita misterius itu berteriak. Akan lebih baik jika kristal ilahi tidak disebutkan. Saat kristal ilahi disebutkan, ketiga wakil pemimpin pavilion menjadi semakin gila, seolah-olah mereka tidak peduli lagi dengan kehidupan mereka. Ah! Jeritan menyakitkan terdengar. Lengan kiri nona guru pavilion naga Phoenix langsung dicabik-cabik oleh lelaki tua berpakaian hitam dan seni dewa wakil pemimpin pavilion. Ini adalah harga karena mengkhianati menara utama kita. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi ke jantung nona muda pavilion naga Phoenix. Ah! Guru dari wanita muda pavilion naga Phoenix terlempar di tempat, darahnya memotori langit. Sembilan tua. Wanita misterius itu menjadi pucat karena ketakutan. Nyonya, cepat pergi. Saya akan menahan mereka. Guru dari nona guru pavilion naga Phoenix meraung sambil menstabilkan dirinya di udara. Dengan kekuatan ilahi yang mengerikan, dia menerkam ke arah tiga wakil master pavilion. Menahan kami, kecuali jika Anda menghancurkan diri sendiri juga. Ketiga wakil master pavilion dengan dingin mendengus dan dengan tegas meninggalkan wanita misterius itu. Pada saat yang sama, mereka mengepung guru dari nona guru pavilion naga Phoenix. Jelas sekali. Mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh guru nona guru pavilion naga Phoenix sebelum bergabung untuk membunuh wanita misterius itu. Kamu mendekati kematian. Wanita misterius itu sangat marah. Ledakan. Aura dewa yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Ketiga wakil master pavilion terkejut dan buru-buru menoleh. Mereka melihat kristal lima warna melayang di atas kepala wanita misterius itu, mekar dengan cahaya ilahi lima warna yang cemerlang. Itu benar. Itu adalah kristal ilahi yang membuat semua kekuatan iri. Jangan takut. Kekuatan suci yang dibutuhkan untuk menghidupkan kembali kristal ilahi berada di luar imajinasi. Saya tidak percaya dia benar-benar berani untuk bangkit kembali. Pria tua berpakaian hitam itu berteriak sambil terus menyerang guru dari nona guru pavilion naga Phoenix. Wakil ketua pavilion dan lelaki tua lainnya saling berpandangan dan mengabaikan wanita misterius itu. Kamu meremehkan keberanianku. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani aku lakukan. Wanita misterius itu menatap mereka bertiga dengan dingin. Kekuatan dewa palsu digulirkan dan dituangkan ke dalam kristal ilahi. Kristal ilahi bersinar terang dan kekuatan ilahi yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Desir. Tapi tiba-tiba, seorang lelaki tua berambut putih muncul dari udara tidak jauh dari situ. Itu adalah Mu Changfeng. Kamu sebenarnya tidak berbohong padaku. Dia mengirakin Fei yang berbohong padanya, tapi dia tidak menyangka semua orang benar-benar ada di sini. N. Tiba-tiba, dia juga merasakan aura kristal ilahi dan segera menoleh. Ketika dia melihat kristal ilahi, mata lamanya dipenuhi dengan keserakahan. Mu Changfeng. Pada saat yang sama, wanita misterius, tiga wakil master pavilion, pria parubaya, dan pria tua berjubah putih yang sedang bertarung juga menemukan Mu Changfeng. Namun bedanya, lelaki tua berjubah putih itu sangat gembira. Sedangkan untuk wanita misterius dan wakil master pavilion, ekspresi mereka berubah. Kamu sebenarnya belum mati. Kata wanita misterius itu. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Ketiga wakil master pavilion berbicara hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka sangat terkejut. Orang tua berjubah putih itu meraung, kakak, cepat bunuh mereka dan balas dendam Yi Tua. Apa? Apa yang terjadi dengan Yi Tua? Mu Changfeng bertanya. Dia sudah menghancurkan dirinya sendiri. Orang tua berjubah putih itu berkata kesakitan. Menghancurkan diri sendiri. Tubuh dan pikiran Mu Changfeng bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Tiba-tiba, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia menoleh dan menatap wanita misterius itu, wakil master pavilion, dan yang lainnya. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Kalian semua harus mati. Sebelum dia selesai berbicara, dia seperti binatang buas, dengan liar menerkam ke arah nyonya misterius. Ekspresi wanita misterius itu berubah. Dia memandang ketiga wakil ketua pavilion dan berkata, dia terlalu kuat. Kita harus bekerja sama untuk membunuhnya terlebih dahulu. Ketiga wakil master pavilion saling memandang dan menganggup pada saat bersamaan. Oke. Pria tua berjubah hitam itu menatap wanita misterius itu dan berkata, kita bisa bekerja sama, tapi kita tidak bisa menghidupkan kembali kristal ilahi. Mereka juga khawatir selama pertempuran, wanita misterius itu akan menghidupkan kembali kristal ilahi dan membunuh mereka bersama dengan Mu Changfeng. Tidak masalah. Wanita misterius itu menganggup dan dengan tegas menyingkirkan kristal ilahi. Saat berikutnya, wanita misterius dan wakil master pavilion bekerja sama untuk membunuh Mu Changfeng. Setelah guru wanita muda pavilion naga phoenix meminum pil generasi dan pil penyembuhan, dia mengikuti di belakang mereka berempat dan menyerang Mu Changfeng dengan gila-gilaan. Situasinya berubah dalam sekejap. Meskipun Mu Changfeng kuat, wanita misterius dan menara utama telah bergabung. Ada total lima dewa palsu. Dan selain wakil master pavilion, mereka semua adalah dewa palsu veteran. Pada awalnya, mereka sama sekali tidak dirugikan. Namun, wanita misterius dan yang lainnya terluka para akibat penghancuran diri yiglau. Dan Mu Changfeng selalu berada dalam kondisi puncak. Hal yang paling penting adalah budidaya wanita misterius dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengan Mu Changfeng. Oleh karena itu, pertempuran mulai condong ke arah Mu Changfeng. Pada saat yang sama ketika Mu Changfeng muncul di medan perang, Qin Fei yang juga tiba di langit di atas laut. Ledakan. Suara pertempuran yang memekakan telinga segera memasuki telinganya. Bersamaan dengan itu muncullah gejolak pertempuran yang mengerikan. Sangat intens. Dia berdiri tinggi di langit, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah fluktuasi pertempuran, sudut mulutnya menyeringai. Tapi saat dia melihat ke bawah ke laut di bawah, ekspresinya berubah drastis. Di mana pulaunya? Ternyata ini adalah sebuah pulau, dan anggota klan Yan Wei tinggal di pulau ini. Tapi sekarang, selain ombak yang bergelombang, tidak ada apa-apa lagi. Mungkinkah mereka menjadi abu dalam pertempuran mereka? Kelopak mata Qin Fei yang bergerak-gerak. Dia buru-buru mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke wanita muda pavilion Naga Phoenix. Berdengung. Gambaran ilusi wanita muda pavilion Naga Phoenix muncul. Di mana anggota klan Yan Wei? Qin Fei yang berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita muda pavilion Naga Phoenix berkata, Mereka semua bersamaku. Bagaimana situasi di pihak keluargamu sekarang? Qin Fei yang menghela nafas lega dan berkata, Beri saya koordinatnya. Kita akan membicarakannya ketika saya sampai di sana. Wanita muda pavilion Naga Phoenix menganggup dan memberikan koordinatnya kepada Qin Fei yang. Qin Fei yang segera mematikan kristal gambar, membuka gerbang teleportasi, dan masuk. Saat berikutnya, dia muncul di atas sebuah pulau. Pulau itu berdiameter sekitar 10 mil. Ada banyak orang berkumpul di pulau itu. Mereka benar-benar dari suku Harimau Surgawi. Itu Qin Fei yang. Orang-orang dari suku Harimau Surgawi juga memperhatikan Qin Fei yang pada saat pertama. Mereka semua berteriak dari bawah, tampak sangat penuh kasih sayang. Qin Fei yang tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di sekitarnya. Dia melihat wanita muda pavilion Naga Phoenix berdiri di langit tidak jauh dari sana, memandang ke laut di depan dengan kekhawatiran di matanya. Suara mendesing. Saat ini, beberapa tetua membubung ke langit dan mendarat di depan Qin Fei yang. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Mudakin. Mereka semua adalah tetua suku Harimau Surgawi. Budidaya mereka pada dasarnya berada di ranah Battle Sein Bintang 9. Tidak perlu bersikap sopan. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap beberapa dari mereka sambil tersenyum. Salah satu tetua bertanya, Tuan Mudakin, di mana patriarknya. Apakah dia kembali bersamamu? Tidak. Dia memiliki misi dan tinggal di kekaisaran Qin besar. Kata Qin Fei yang. Apakah ada bahaya? Para tetua memandang Qin Fei yang dengan cemas. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Pasti ada bahaya, tetapi dengan kemampuan patriark Anda, dia pasti bisa menghindari bahaya. Para tetua menghela nafas lega. Lalu kenapa kamu kembali kali ini? Berapa lama kamu akan tinggal? Bisakah kamu tinggal lebih lama lagi? Kami ingin membalas budi Anda. Ya. Jika bukan karena bantuanmu saat itu, suku harimau surgawi kita akan hancur di tangan keluargamu. Orang-orang tua itu menghela nafas saat mereka melihat ke arah Qin Fei yang. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Qin Fei yang melirik wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dan berkata, Saya di sini untuk menjemputmu. Jemput kami. Beberapa dari mereka terkejut. Set. Qin Fei yang memberi isyarat agar mereka tetap diam dan kemudian menunjuk wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Beberapa dari mereka memandangi wanita muda dari pavilion Naga Phoenix dan mengerti. Tuan muda Qin, ada lebih dari satu juta orang di suku kami. Bagaimana Anda bisa membawa kami semua pergi? Seorang tetua berjubah putih diam-diam berkata, Saya punya cara. Kalian pergi dan kumpulkan semuanya dulu. Jangan terlalu berisik. Kata Qin Fei yang. Oke. Beberapa dari mereka menganggup dan terbang ke bawah dengan penuh semangat. Meskipun wanita misterius itu tidak menyakiti mereka selama berada di lautan tak berujung, Mereka tetap tidak bisa merasa nyaman. 1338. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan terbang ke sisi wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti mengkhawatirkan nyonya misterius itu. Qin Fei yang tersenyum tipis, Jangan khawatir, ibumu akan baik-baik saja, dan gurumu telah diselamatkan. Guru telah diselamatkan. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix tercengang. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei yang dan bertanya, Benarkah? N. Karena itu, pagoda utama mengira ini adalah jebakan yang dibuat oleh ku dan kalian. Mereka hampir berselisih denganku. Kata Qin Fei yang. Nada suaranya sangat tenang, Tapi ada sedikit rasa dingin yang tersembunyi di matanya. Jika dia tidak beradaptasi dengan situasi ini, Rencananya tidak hanya akan gagal, Tetapi dia juga akan tertinggal di keluargamu. Hah. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix menghela nafas lega. Selama dia menyelamatkan gurunya, Bersama ibunya dan pria parubaya, Bahkan jika mereka menghadapi semua dewa palsu dari keluargamu, Mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, dia tidak mengetahuinya. Situasinya jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana situasinya? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix bertanya. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Perang Bintang 1 hingga 9 pada dasarnya telah dibunuh oleh orang-orang di pagoda utama. Terbunuh. Tatapan wanita muda dari rumah Naga Phoenix bergetar. Qin Fei yang berkata, Singkatnya, vitalitas keluargamu telah rusak parah kali ini. Bahkan jika mereka memiliki formula pil potensial, Tanpa budidaya beberapa ribu tahun, Akan sulit bagi mereka untuk pulih. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berkata, Kalau begitu, sekarang tujuan kita telah tercapai, Bukankah kita harus membiarkan ibu dan yang lainnya mundur? Saya khawatir meskipun mereka mundur sekarang, Mereka tidak akan mampu. Qin Fei yang berkata dengan penuh arti. Apa maksudmu? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix mengerutkan kening. Qin Fei yang tersenyum tipis dan tidak menjawab. Dia menunduk dan melihat orang-orang di pulau di bawah. Orang-orang tua itu sangat cakep. Orang-orang yang tersebar di berbagai tempat sudah berkumpul. Desir. Qin Fei yang maju selangkah dan mendarat di udara di atas kerumunan. Aku akan mengirimmu ke tempat di mana tidak ada orang yang akan mengganggumu lagi. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya, Dan kekuatan agung muncul dari udara tipis. Itu melonjak ke segala arah dengan cara yang luar biasa. Dalam sekejap, itu mencakup semua orang. Mengikuti dengan cermat. Sambil berpikir, jutaan anggota suku Harimau Langit menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun yang tersisa. Hmm. Wanita muda dari rumah Long Feng terkejut. Dia dengan cepat terbang ke sisi Qin Fei yang dan mengamati pulau itu. Dia bertanya, Kemana Anda mengirimnya? Qin Fei yang masih tidak menjawab. Dia berkata dengan acu tak acu, Melihat kita adalah kenalan, Saya menyarankan Anda untuk mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Apa maksudmu? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berkata dengan marah. Kamu akan segera mengerti. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang langsung memasuki kastil kuno dan mengendarainya menuju medan perang dengan kecepatan kilat. Qin Fei yang cepat keluar dan jelaskan semuanya padaku. Wanita muda dari pavilion Long Feng berteriak dengan marah. Namun, Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada yang menanggapinya. Di dalam kastil kuno. Sepupu kecil, Bagaimana kamu bisa tega menyakiti wanita cantik seperti itu? Bukankah kamu terlalu berdarah dingin? Lu Zheng memandang Qin Fei yang dengan jijik. Dia memakai cadar di wajahnya. Bagaimana kamu tahu dia cantik? Qin Fei yang terdiam. Cek, Siapa aku? Aku bahkan tidak perlu melihat penampilannya. Hanya dengan melihat sosok dan kulitnya, Aku bisa tahu apakah dia cantik atau jelek. Apalagi suara wanita ini enak didengar. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Lu Zheng berkata dengan bangga. Qin Fei yang memutar matanya dan tidak lagi memperhatikannya. Saat mereka semakin dekat ke medan perang, Fluktuasi pertempuran menjadi semakin menakutkan. Namun, Dengan adanya kastil kuno, Tidak perlu khawatir akan menyakiti mereka. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Kastil kuno akhirnya memasuki area intim medan perang. Qin Fei yang sudah bisa melihat beberapa sosok buram di layar. Biarkan aku menghitungnya. Kepala pagoda master memiliki tiga dewa palsu. Keluargamu memiliki tiga dewa palsu. Ada juga tiga dewa palsu di pihak nyonya misterius. Total ada sembilan dewa palsu. Sembilan dewa palsu bertarung, Ini pertama kalinya aku melihat pertarungan hebat seperti ini. Lu Zheng sangat bersemangat, Matanya penuh antisipasi. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Di dunia sekarang ini, Bahkan pembangkit tenaga listrik super di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan pun jarang terjadi, Apalagi sembilan dewa palsu yang bertarung di satu tempat pada waktu yang sama. Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Di kawasan laut ini, Angin bertiup kencang dan ombak besar menutupi langit. Fluktuasi destruktif dari pertempuran memenuhi setiap inci kekosongan dan setiap sudut. Bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak alam kaisar tempur bintang sembilan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tetapi, Ini tidak bisa menghentikan kemajuan kastil kuno sama sekali. Sejak segel pertama kastil kuno dibuka, Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Segera, Angka-angka di layar menjadi jelas. Qin Fei yang dan Lu Zheng akhirnya bisa melihat medan perang dengan jelas. Berengsek! Pria parubaya itu sebenarnya sangat kuat. Melihat pria parubaya yang berkelahi dengan pria tua berjubah putih, Mata Lu Zheng hampir keluar. Dia kuat sejak awal. Kata Qin Fei yang. Ketika mereka bertarung demi kristal ilahi, Jika bukan karena bantuan pria parubaya, Nyonya Misterius tidak akan mampu melawan pagoda utama dan keluargamu. Dengan lambayan tangannya, Layar berubah dan mendarat di sisi lain medan perang. Apa? Langsung! Mata mereka melebar karena marah dan tidak percaya. Sisi Nyonya Misterius dan sisi pagoda utama yang bekerja sama semuanya sesuai harapan mereka. Karena kekuatan Mucang Feng terlalu kuat, Mereka pasti bukan lawannya dalam pertarungan satu lawan satu, Jadi mereka hanya bisa bekerja sama. Tapi saat ini, Kedua belah pihak yang bekerja sama masih bukan tandingan Mucang Feng. Ini merupakan sebuah kejutan bagi mereka. Bagaimana bisa seorang penguasa super di puncak alam dewasemu bisa begitu kuat? Jika dia benar-benar kuat, Lalu mengapa Mucang Feng tidak segera menjatuhkan tiga wakil Master Pavilion di keluargamu? Menyembunyikan kekuatannya. Tapi itu tidak benar. Karena pada saat itu, Tiga wakil Master Pavilion telah membunuh semua orang di sepuluh menara batu. Jika ada orang lain yang menghadapi situasi seperti itu, Mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menjatuhkan penjajah. Jadi, Kemungkinan bahwa Mucang Feng menyembunyikan kekuatannya tidak sah sama sekali. Lalu mengapa ini terjadi? Hanya tiga wakil Master Pavilion yang cukup untuk bersaing dengan Mucang Feng, Tapi sekarang mereka berlima yang bekerja sama masih tertindas. Kelompok lima nyonya misterius itu semuanya kehilangan lengan dan kaki saat ini, terlihat sangat malu. Tunggu, kenapa aku tidak melihat Yiglao? Tiba-tiba, Qin Fei yang terkejut, Layar berubah dan memindai seluruh medan perang. Dia melihat Gongsun Bei dan Patriar keluargamu di kejauhan, Tapi tidak ada jejak Yiglao. Tidak. Kami semua terluka para akibat ledakan diri Yiglao. Jika kami tidak memulihkan kristal ilahi sekarang, Kami tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Tiba-tiba, Suara keras nyonya misterius itu terdengar. Apa? Tubuh Qin Fei yang dan Lu Zheng bergetar hebat, Dan wajah mereka penuh ketakutan. Yiglao benar-benar meledakan dirinya sendiri. Ini? Ini? Ini sungguh tak terduga. Haha. Ini sungguh berita yang sangat bagus. Lu Zheng tidak bisa menahan tawa, Penuh kegembiraan. Ada sedikit senyuman di wajah Qin Fei yang Dengan kematian Yiglao, Ketika mereka secara resmi bertarung dengan mutian yang di masa depan, Mereka akan memiliki satu lawan yang kurang kuat. Dan kali ini, Apapun hasilnya, Kerugian keluargamu adalah yang terbesar. Kaisar perang terbunuh. Ladang tanaman herbal disapu bersih. Mereka juga kehilangan dewa palsu. Bahkan patriark dan leluhur agung keluargamu. Ini bukan lagi kehilangan vitalitas yang besar. Karena kerugian sebesar itu cukup menggoyahkan fondasi keluargamu. Lu Zheng tiba-tiba sadar kembali dan mendesak, Nyonya Misterius itu sepertinya berkata bahwa dia ingin memulihkan kristal ilahi. Cepat bersiap-siap. Qin Fei yang segera mengubah layar dan mengunci Nyonya Misterius itu. Dia melihat tiga wakil Master Pavilion sedang berjuang ketika mereka mendengar bahwa Nyonya Misterius ingin memulihkan kristal ilahi. Untuk apa mereka ragu-ragu? Lu Zheng bingung. Mereka pasti takut kalau Nyonya Misterius itu akan membunuh mereka setelah memulihkan kristal ilahi. Tetapi dapat juga dilihat bahwa kristal ilahi ini tidak terlalu menakutkan. Kata Qin Fei yang. Benda apa itu? Itu benar-benar bisa membuat dewa palsu jadi takut. Lu Zheng mengangkat alisnya. Tidak ada waktu lagi, kita tidak bisa ragu lagi. Nyonya Misterius itu berteriak dengan cemas. Itu benar. Jika kita tidak memulihkan kristal ilahi, kita semua akan mati di sini. Guru dari wanita muda rumah naga Phoenix juga terbakar kecemasan. Baiklah. Kamu ambil kembali kristal ilahi itu, kami akan menahannya. Orang tua berbaju hitam itu menganggup dengan keras, lalu melihat ke wakil Master Pavilion dan berkata, memulihkan kristal ilahi bukanlah tugas yang mudah, pergilah dan bantu juga. N. Wakil Master Pavilion mengangguk. Langsung. Nyonya Misterius dan wakil Master Pavilion mundur. Begitu mereka berdua pergi, tekanan pada lelaki tua berpakaian hitam dan dua lainnya segera meningkat. Cepatlah, kita tidak bisa bertahan lama. Guru dari wanita muda dari rumah naga Phoenix meraung. Setelah mundur beberapa mil, Nyonya Misterius itu segera mengeluarkan kristal ilahi dan melayang di depannya. Aku sudah menunggu saat ini. Qin Fei yang telah mengemudikan kastil dan mengikuti Nyonya Misterius itu. Melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Ledakan. Saat berikutnya. Mengaktifkan seni karakter pertempuran, mata dan rambut panjangnya langsung berubah menjadi merah darah, seolah Dewa Perang telah kembali. Niat bertarung yang tak ada habisnya melonjak di dalam kastil. Selain itu, dia mengeluarkan semua barang penting, seperti kosmos Sak dan Changsue, dan meletakkannya di atas altar. Pada saat yang sama, Nyonya Misterius dan wakil Master Pavilion saling memandang, dan kekuatan Dewa Palsu mengalir dari tubuh mereka seperti aliran deras. Tapi saat kekuatan Dewa Palsu hendak memasuki kristal ilahi, Qin Fei yang muncul dari udara tipis, meraih kristal ilahi, dan menyeringai, Terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dalam sekejap. Dan pada saat inilah fluktuasi pertempuran yang menderu dan melonjak di udara hampir merenggut nyawa Qin Fei yang daging dan darah beterbangan ke seluruh tubuhnya, dan bahkan tulangnya pun terlihat. Jika dia tidak memiliki pandangan ke depan untuk mengaktifkan seni karakter pertempuran terlebih dahulu, jika dia tidak menyatu dengan api kehidupan dan memiliki darah naga ungu emas, dia akan mati dalam sekejap. Hmm. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan Nyonya Misterius dan wakil Master Pavilion. Bajingan. Segera setelah. Keduanya meraung ke arah langit, dipenuhi amarah. Pada saat yang sama, kesadaran ilahi mereka melonjak ke segala arah. Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki tua berbaju hitam, guru dari wanita muda rumah naga Phoenix, dan lelaki tua lainnya di menara utama juga terkejut dan dengan cepat mundur ke sisi Nyonya Misterius dan wakil Master Pavilion. Di sisi lain medan perang, lelaki tua berjubah putih dan lelaki paru baya juga tercengang. Gongsun Bei dan kepala keluarga Mu juga langsung membatu. Qin Fei yang sebenarnya ada di sini. Mu Chang Feng juga terlihat terkejut. Haha. Tapi segera. Dia mengerti dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu dipenuhi dengan rasa ejekan yang kuat. Seribu tiga ratus tiga puluh sembilan. Apa yang Anda tertawakan? Wanita Misterius itu berkata dengan marah. Tidak bisakah kamu melihatnya sekarang? Semua ini direncanakan dengan cermat oleh Qin Fei yang... Dia pertama kali menggunakan Mu dan Menara Utama untuk menangani keluargamu. Kemudian, dia menggunakan orang-orang dari keluargamu dan menara utama untuk berurusan dengan Mu dan merampok kristal ilahi milikmu. Mu Chang Feng tertawa. Ketika wanita misterius itu mendengar ini, dia langsung meraum di dalam hatinya. Bajingan kecil, kamu berani membuat rencana melawanku. Apakah kamu tidak takut disambar petir? Mu Chang Feng kemudian melihat ketiga lainnya dan berkata, Bukankah Qin Fei yang berjanji untuk membantu Menara Utama mendapatkan kembali kristal ilahi? Mereka bertiga tidak berbicara, wajah mereka muram. Sepertinya tebakanku benar. Luar biasa. Tanpa menghabiskan satu prajurit pun, dia menjarah ladang ramuan keluargamu, menyelamatkan kilin api, membuat kita kehilangan semua kaisar pertempuran, dan bahkan membunuh Yiglao. Pada akhirnya, dia mendapatkan kristal ilahi. Qin Fei yang, aku benar-benar meremehkanmu. Harus saya akui bahwa Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi pecatur. Haha. Apakah menurutmu itu lucu? Tak disangka kita, tiga faksi teratas, dan ahli alam semi-divinity kita, akan dipermainkan oleh bocah nakal. Mu Chang Feng memandang wanita misterius itu dan yang lainnya, matanya penuh ejekan. Tanpa terkecuali. Wajah sekelompok orang itu sangat jelek. Bajingan, aku tahu kamu tidak akan begitu baik. Gongsun Bei mengepalkan tangannya, matanya muram. Ini adalah pembalasan. Kepala keluargamu memandangnya dengan sombong. Apa yang membuatmu bangga? Meskipun kami dilawan oleh Qin Fei yang, menara utama tidak kehilangan apapun. Dan wanita misterius itu hanya kehilangan kristal ilahi. Tapi keluargamu mu, barang-barang yang hilang kali ini seharusnya cukup membuatmu putus asa. Gongsun Bei mencibir. Wajah kepala keluargamu tenggelam, dan cahaya kebencian yang kuat keluar dari matanya. Aku telah merebut kastilnya. Tiba-tiba, pria tua berjubah hitam itu berteriak. Di mana itu? Semangat semua orang terangkat. Di sana, lelaki tua berjubah hitam itu menunjuk ke kehampaan puluhan mil ke kiri. Semua orang yang hadir, kecuali Gongsun Bei dan kepala keluargamu, semuanya melepaskan rasa ilahi mereka dan bergegas menuju kehampaan. Langsung. Mereka menangkap setitik debu yang mengalir melalui kehampaan seperti kilat. Cepat, penjarakan dia. Wakil kepala menara utama berteriak. Jika mereka membiarkan Qin Fei yang melarikan diri, mereka akan menjadi lelucon di masa depan. Garis-garis kekuatan ilahi meledak, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melonjak menuju kastil kuno. Jadi bagaimana jika itu disegel? Masih bisakah kamu mendobrak kastil kuno dan menangkap Qin Fei yang? Matamu Chang Feng dipenuhi dengan ejekan. Meskipun kelanmu. Jika itu terjadi sejak lama, dia mungkin akan melakukannya. Qin Fei yang telah menerobos menjadi kaisar tempur bintang dua dan memiliki ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin menjebaknya. Tiba-tiba, dia memandang wanita misterius itu dan yang lainnya. Niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Suara mendesing. Di saat berikutnya, dia seperti hantu, langsung mendarat di depan lima orang itu. Dia mengangkat tangan lamanya dan menamparkan lelaki tua lainnya di menara utama. Karena orang ini berdiri paling depan. Perhatian kelima orang itu tertuju pada kastil. Mereka tidak menyangka Mucang Feng akan mengabaikan Qin Fei yang dan menyerang mereka, jadi mereka tidak siap sama sekali. Ledakan. Retakan. Ah. Diiringi suara keras, kepala lelaki tua itu meledak di tempat. Darah berceceran di langit, dan jeritan bergema di langit. Hmm. Wajah wanita misterius dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka buru-buru melihat kembali ke lelaki tua itu dan menemukan bahwa jiwanya telah dimusnahkan. Pemusnahan jiwa, bahkan dewa palsu pun tidak bisa membalikkan keadaan. Ini juga berarti dewa palsu lainnya telah jatuh. Segera setelah. Mereka berempat mundur pada saat bersamaan. Dengan kristal ilahi, kamu masih memiliki sedikit peluang. Tapi sekarang, kristal ilahi telah direnggut oleh Qin Fei yang. Apalagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku. Kalian semua, mati. Mu Chang Feng tertawa sinis dan bergegas menuju empat orang itu dengan gila. Dalam kehampaan yang jauh. Di dalam kastil, Qin Fei yang terbaring di tanah, seluruh tubuhnya berdarah. Ketika mereka bertarung demi kristal ilahi, fluktuasi pertempuran di ruang hampa telah menyebabkan luka fatal padanya. Sekarang, dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Bahkan kesadarannya ditelan kegelapan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa pingsan sekarang. Oleh karena itu, dia menggigit lidahnya dan berusaha tetap terjaga untuk mengusir kastil dari tempat ini. Kristal ilahi diam-diam berada di tanah kastil. Adapun Luzeng, dia dengan gugup menatap Mu Chang Feng dan yang lainnya di layar. Melihat Mu Chang Feng tiba-tiba menyerang wanita misterius itu dan yang lainnya, dia merasa lega. Dia segera berlari ke sisi Qin Fei Yang, berjongkok di tanah, dan bertanya dengan cemas, apa kabar? Meskipun dia sedikit tidak senang dengan Qin Fei Yang, darah lebih kental dari air. Dia masih peduli dengan sepupu kecilnya ini. Aku tidak akan mati. Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Untunglah kamu tidak mati. Luzeng segera mengeluarkan pil penyembuh dengan lima vena eliksir dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Fei Yang. Namun, lukanya terlalu serius. Bahkan pil penyembuhan dengan lima eliksir veins akan memiliki efek yang kecil. Melihat ini, Luzeng mengerutkan kening dan berkata, apa yang kita lakukan sekarang? Qin Fei Yang berkata, bantu aku berdiri. Ayo tinggalkan kastil dan segera kembali ke kekaisaran Qin besar. Luzeng tertegun dan bertanya, bagaimana dengan wanita misterius itu dan yang lainnya? Qin Fei Yang berkata, saya telah mencapai tujuan saya. Hidup atau mati mereka tidak ada hubungannya dengan saya. Itu masuk akal. Luzeng mengangguk. Mengabaikan darah di tubuh Qin Fei Yang, dia mengambil Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menghendaki, dan keduanya segera muncul di langit di atas laut. Kemudian, Luzeng membuka portal dan turun ke atas danau es sambil menggendong Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, altar teleportasi ada di sebuah gua di dasar danau. Dia hampir mencapai batasnya. Luzeng tidak berani menunda sejenak dan segera bergegas ke danau es. Pada saat yang sama, battle aura miliknya melonjak dan membentuk batas battle aura untuk memisahkan mereka dari air danau yang menusuk tulang. Apa yang sedang terjadi? Sebelum mencapai dasar danau, Snow Python menyapa mereka. Melihat luka Qin Fei Yang, matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Ada suatu situasi. Luzeng berkata dengan hormat, tapi ada sedikit kecurigaan di matanya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia dengan jelas merasakan gumpalan naga aura di sini. Mengapa sekarang hilang? Sebuah situasi. Python salju tercengang. Ia memandang Qin Fei Yang dan mencibir. Kamu terluka parah. Sepertinya kali ini kamu menabrak tembok. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Luzeng bertanya, Senior, bisakah kita pergi sekarang? Dia sangat tidak sabar, tapi dia tidak berani menunjukkannya. Snow Python melirik Luzeng, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata, sebaiknya kamu berperilaku baik di masa depan, jika tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Ayo pergi. Luzeng segera menggendong Qin Fei Yang dan bergegas turun. Setelah mencapai dasar danau, Qin Fei Yang menunjuk ke pintu masuk gua. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke pelukan Luzeng, pingsan. Sepupu kecil. Ekspresi Luzeng berubah. Merasa jantung Qin Fei Yang masih berdebar kencang, dia menghela nafas dan membawa Qin Fei Yang ke pintu masuk. Setelah memasuki gua, dia tidak membuang waktu dan segera mengaktifkan altar. Qin Fei Yang, kenapa kamu berbohong padaku? Keluar dan jelaskan padaku. Tapi saat ini, raungan marah Gongsun Bei terdengar dari luar. Dia menduga Qin Fei Yang akan segera meninggalkan benua terlupakan setelah mencuri kristal ilahi, jadi dia bergegas ke sini. Namun, Luzeng tidak memperhatikannya sama sekali. Dia melangkah ke altar dan sosoknya dengan cepat memudar. Di luar danau es, Gongsun Bei memegang kepala keluargamu dan berdiri di tepi danau, matanya penuh amarah. Dong Saat ini, Snow Piton keluar dari air dan melayang di atas danau. Salam, senior. Murid Gongsun Bei mengecil dan dia membungkuh. Dia sudah pergi. Kamu juga boleh pergi. Jangan ganggu meditasiku. Setelah Snow Piton selesai berbicara, ia kembali ke danau es dan menghilang. Gongsun Bei memandangi danau es, wajahnya penuh kengganan. Setelah sekian lama, dia berbalik dan pergi bersama kepala keluargamu. Lembah kupu-kupu Ratusan bunga bermekaran, dan wangi bunga memenuhi udara. Tangkai rumput hijau zamrut bergoyang tertiup angin, penuh vitalitas. Di tepi danau, Pak Tua Kin duduk di atas batu biru seperti biasa, seperti orang tua biasa di pedesaan. Dia tidak memiliki aura sedikitpun, diam-diam memancing. Hem. Tiba-tiba, dia menatap ke langit, cahaya dingin bersinar di matanya. Hampir di saat berikutnya, dua sosok muncul. Itu adalah Lu Zheng dan Qin Fei Yang. Melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, cahaya dingin di mata Pak Tua Kin memudar, tapi kemudian dia menyadari luka Qin Fei Yang. Suara mendesing. Dia segera meletakkan pancingnya, berubah menjadi aliran cahaya, dan mendarat di depan Lu Zheng. Melihat Qin Fei Yang yang tidak sadarkan diri, dia bertanya, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Mari kita cari tempat untuk mengutamakan dia. Kata Lu Zheng. Ikut denganku. Pak Tua Kin melirik Lu Zheng, lalu berbalik dan terbang ke bangunan kayu di bawah. Lu Zheng mengikuti di belakangnya. Memasuki bangunan kayu, Pak Tua Kin membawa Lu Zheng ke kamar tidur. Kamar tidurnya sangat sederhana. Tidak ada dekorasi, hanya tempat tidur kayu yang bersih. Lu Zheng dengan lembut meletakkan Qin Fei Yang di tempat tidur kayu, lalu diam-diam mengamati kondisi Qin Fei Yang. Meskipun Pak Tua Kin penuh keraguan, dia tidak mengganggu Lu Zheng saat ini. Waktu berlalu. Satu jam berlalu. Melihat cedera Qin Fei Yang tidak bertambah parah dan berangsur membaik, Lu Zheng merasa lega sepenuhnya. Pak Tua Kin tidak sabar untuk bertanya, apa yang terjadi hingga membuatnya seperti ini. Mari kita bicara di luar. Lu Zheng berbalik dan berjalan keluar. Pak Tua Kin buru-buru mengikutinya. Keduanya meninggalkan ruangan dan berjalan ke meja teh di aula. Meja teh diukir dari akar pohon yang sangat umum, terlihat sederhana dan polos. Aku tidak menyangka dewa palsu menjalani kehidupan sesederhana itu. Lu Zheng melirik ke meja teh, lalu melirik ke aula, dan tersenyum. Pak Tua Kin memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong. Ceritakan padaku apa yang kamu alami di benua yang terlupakan. Aku sudah lama melarikan diri, mulutku kering. Setidaknya kamu harus membuatkan ku sepoci teh untuk melembabkan mulutku, kan? Lu Zheng duduk di dekat meja teh dan tertawa kecil. Kau ingin aku membuatkan teh untukmu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah anda mencari pemukulan? Beritahu saya. Wajah Pak Tua Kin menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah. Lu Zheng tersenyum tak berdaya dan perlahan menceritakan apa yang terjadi hari ini. Namun, dia tidak menyebutkan kristal ilahi. 1340. Setelah mendengarkan, Pak Tua Kin tercengang. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, Kin Fe Yang dan Pak Tua Kin telah mengalami begitu banyak hal. Lu Zheng mengambil cangkir teh dan membasahi tenggorokannya. Dia tersenyum dan berkata, penampilan sepupu kecilku lumayan, kan? Bagus. Pak Tua Kin mengangguk. Wajah lamanya penuh pujian. Dengan budidaya Kaisar Tempur Bintang II, dia berurusan dengan tiga negara adidaya di benua yang terlupakan. Di antara mereka, ada sembilan dewa palsu. Jika itu orang lain, mustahil untuk berhasil. Namun, Kin Fe Yang tidak hanya berhasil menangani mereka, dia bahkan membunuh dua dewa palsu dan memanfaatkannya. Siapa yang bisa membandingkan dengan pikiran seperti itu? Bahkan dia tertinggal dalam debu. Dan yang paling membahagiakan adalah keluargamu. Waktu berlalu hari demi hari. Selama hari-hari ini, Lu Zheng tinggal sementara di sini. Selain merawat Kin Fe Yang, dia memancing, minum teh, dan mengobrol dengan Pak Tua Kin setiap hari. Hari-harinya sangat nyaman. Pada hari kelima, Kin Fe Yang akhirnya terbangun dari komanya. Luka di tubuhnya telah disembuhkan sepenuhnya dengan bantuan api kehidupan dan darah naga ungu emas. Sekarang, kulitnya sehalus dan selembut bayi yang baru lahir. Lu Zheng juga membantunya membersihkan noda darah di tubuhnya dan menggantinya dengan pakaian bersih. Dia membuka matanya dan menatap langit-langit dengan bingung. Di mana ini? Ruangan ini sangat asing. Setelah beberapa saat, Kin Fe Yang perlahan duduk dan melihat sekeliling ruangan. Dia kemudian turun dari tempat tidur dan meregangkan otot dan tulangnya. Merasa lukanya telah sembuh total, dia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Pegunungan hijau dan air jernih, lautan bunga, dan pemandangan danau mulai terlihat. Udara jernih menyerang hidungnya, membuatnya merasa segar. Ternyata itu adalah lembah kupu-kupu. Kin Fe Yang bergumam dan terbang keluar jendela. Dia berdiri di atas bangunan kayu dan mengamati lembah kupu-kupu. Segera. Dia melihat Pak Tua Kin dan Lu Zheng di tepi danau. Mereka berdua duduk di tepi danau sambil memancing dengan pancing di tangan. Mereka seperti sepasang kakek dan cucu, tertawa dan mengobrol santai. Suara mendesing. Sosok Kin Fe Yang bergerak. Dia melesat melintasi langit dan mendarat di samping mereka berdua. Dia berkata, Mengapa kamu tertawa begitu keras? Sekalipun ada ikan, mereka akan ditakuti olehmu. Apa yang anda tahu? Yang kami pancing bukanlah ikan, tapi kehidupan. Seorang maniak budidaya seperti anda tidak akan pernah memahami betapa menyenangkannya hal ini. Lu Zheng berkata dengan nada meremehkan. Sudut mulut Kin Fe Yang bergerak-gerak. Dia benar-benar tidak mengerti apa hubungannya memancing dengan kehidupan. Dia sudah bangun. Pak Tua Kin mengangkat kepalanya dan menatap Kin Fe Yang sambil tersenyum. Kin Fe Yang menganggup dan menangkupkan tangannya, Terima kasih atas perhatian anda, pena tua Kin. Lu Zheng berkata, Jangan salah paham. Aku sudah menjagamu selama lima hari terakhir, bukan Kin Tua. Akulah yang harus kamu ucapkan terima kasih. Lima hari. Kin Fe Yang menatap kosong sejenak sebelum menghela nafas, waktu benar-benar berlalu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan benua yang terlupakan saat ini. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Menghadapi dua tuan super di puncak alam dewasemu, menurutmu apakah orang-orang dari kepala menara dan Nyonya Misterius akan bersenang-senang. Aku khawatir mereka semua sudah mati sekarang. Lu Zheng tertawa terbahak-bahak. Semua mati. Kin Fe Yang bergumam, perasaan rumit muncul di hatinya. Dia tidak peduli dengan orang-orang dari kepala menara. Tapi dia punya perasaan berbeda terhadap Nyonya Misterius itu. Apakah itu rasa bersalah atau simpati? Dia tidak tahu. Lu Zheng meletakkan pancingnya, bangkit, menatap Kin Fe Yang, dan berkata, Karena kamu sudah pulih, ayo bersiap untuk pergi. Oke. Kin Fe Yang menganggup dan mengumpulkan pikirannya. Dia memandang ke arah Pak Tua Kin dan berkata, Apakah ada orang yang datang ke keadaan spiritual selama beberapa hari kami pergi? Atau apakah sesuatu yang besar terjadi? Saya tidak yakin apakah ada orang yang datang ke keadaan spiritual. Karena semua orang di ibu kota kekaisaran tahu bahwa aku menjaga lembah kupu-kupu. Bahkan jika seseorang datang, mereka tidak akan lewat sini. Mengenai apakah sesuatu yang besar terjadi, saya belum menerima kabar apapun. Kata Pak Tua Kin. Kesembilan negara bagian itu terhubung, dan seseorang dapat memasuki negara spiritual dari delapan negara bagian lainnya. Kin Fe Yang menangkupkan tangannya dan berkata, Oke, ayo pergi dulu. Suge Nan Hua menjaga pagoda. Saya ingin bertanya, Bagaimana cara anda kembali? Pak Tua Kin terkekeh. Ayo kembali secara terbuka. Jika dia berani menghalangi jalan, aku akan membunuhnya. Kin Fe Yang tersenyum tipis. Haha, kamu memiliki kepribadian dan sangat mendominasi. Aku menyukainya. Ayo. Pak Tua Kin tertawa dan melambaikan tangannya. Selamat tinggal. Kin Fe Yang dan Pak Tua Kin membungkuk dan berbalik untuk bergegas ke ruang rahasia. Lu Zheng tersenyum dan berkata, Sejujurnya, keuntungan terbesar kita sebenarnya adalah Pak Tua Kin. Apa maksudmu? Kin Fe Yang terkejut dan bertanya dengan curiga. Sekarang Pak Tua Kin ada di pihak kita, dengan kekuatan dan statusnya di Kekaisaran Kin besar, dia akan sangat membantu kita di masa depan. Kata Lu Zheng. Saya tidak akan keberatan dengan ini. Kin Fe Yang tersenyum. Setelah beberapa saat, mereka berdua memasuki ruang rahasia, dan Lu Zheng segera menghidupkan kembali altar. Tapi tiba-tiba, Kin Fe Yang mengulurkan tangan dan menghentikan Lu Zheng. Apa yang salah? Lu Zheng memandangnya dengan bingung. Kin Fe Yang berkata, Saya akan mengirim pesan ke Fatso terlebih dahulu untuk melihat apakah dia masih dalam kondisi spiritual. Kemudian, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Namun, setelah menunggu lama, Fatso tidak merespon. Kin Fe Yang juga menyingkirkan kristal gambar itu dan memandang Lu Zheng. Ayo pergi. Mustahil bagi Fatso untuk tidak menanggapinya. Satu-satunya penjelasan adalah Fatso tidak menerima pesannya. Hanya ada satu kemungkinan jika dia tidak menerima pesan tersebut. Fatso sekarang berada di ibu kota. Lu Zheng melambaikan tangannya, dan battle aura merah menyala muncul dan mengalir ke altar teleportasi. Omong-omong. Saat kamu berada di benua terlupakan, Gongsun Bei datang mencarimu setelah kamu koma. Dari nada suaranya, dia sepertinya membencimu. Kata Lu Zheng. Akan aneh jika dia tidak membenciku. Kata Kin Fe Yang. Lu Zheng bertanya, Kalau begitu, apakah kamu masih berencana untuk membawanya ke bawah komandomu? Melon yang dipetik paksa tidak manis, biarkan alam mengambil jalannya. Kin Fe Yang tersenyum tipis dan berkata, Tapi. Tapi apa? Lu Zheng curiga. Kin Fe Yang berkata, Meskipun keluargamu menderita pukulan fatal kali ini, kita tetap tidak boleh gegabu karena keluargamu memiliki artefak lain selain gerbang ruang waktu. Apa? Ekspresi Lu Zheng berubah. Inilah yang dikatakan Mu King kepadaku secara pribadi. Dikatakan bahwa itu disempurnakan secara pribadi oleh Mu Tianyang dan diintegrasikan dengan darah dan daging Mu Tianyang. Saat itu, ketika Mu Tianyang terlahir kembali, keluargamu dapat langsung merasakannya karena artefak ini. Tapi yang aku tidak mengerti adalah, mengapa keluargamu tidak mengambil artefak ini ketika hal sebesar itu terjadi kali ini? Kin Fe Yang mengerutkan kening. Mengapa kamu tidak memberitahu Gongsun Bei tentang hal sepenting itu? Lu Zheng terkejut. Jika aku memberitahu mereka bahwa keluargamu memiliki artefak lain, apakah mereka akan bekerja sama dengan kita? Kata Kin Fe Yang. Kamu penipu. Untungnya, aku sepupumu. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana aku bisa ditipu olehmu. Lu Zheng memutar matanya. Kin Fe Yang tidak bisa berkata-kata. Singkatnya, kali ini keluargamu memberiku perasaan aneh. Lebih baik berhati-hati di masa depan. Di antara dewa palsu, hanya Yiglao, Mu Chang Feng, dan lelaki tua berjubah putih yang muncul. Mereka jelas memiliki artefak ilahi, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Dia tidak percaya bahwa tidak ada yang salah dengan hal itu. Berdengung. Altar teleportasi diaktifkan. Lu Zheng menarik tangannya dan berkata, kirim aku ke kastil. Kita tidak bisa membiarkan kaisar dan pengajar negara mengetahui bahwa keluarga lu terlibat. Aku benar-benar tidak mengerti. Keluarga lu sangat kuat. Apa yang kamu takutkan? Qin Fei yang mengerutkan kening. Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda kira. Kata Lu Zheng. Qin Fei yang berkata, kalau begitu katakan padaku, seberapa rumitnya. Lu Zheng terdiam dan menatapnya dengan tenang. Qin Fei yang sangat marah, tapi dia hanya bisa menahannya. Setelah mengirim Lu Zheng ke kastil, dia menghela nafas panjang dan menginjak altar teleportasi. Pada saat yang sama. Kelenteng. Pintu pagoda terbuka dengan cepat. Sesosok hitam berdiri di depan pagoda dan menatap altar teleportasi. Matanya dingin. Orang ini adalah Su Ge Nan Hua. Seorang ahli di puncak alam kaisar tempur bintang 9. Astaga. Tiba-tiba. Sosok Qin Fei yang muncul di altar teleportasi. Qin Fei yang. Mata Su Ge Nan Hua dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Merasakan niat membunuh, Qin Fei yang sedikit terkejut. Dia melompat turun dari altar dan menatap Su Ge Nan Hua. Dia tertawa dan berkata, Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Itu adalah kakek buyut dari orang yang kalah dari saya. Salam, Senior. Orang yang kalah darinya secara alami adalah Su Ge Ming Yang. Su Ge Nan Hua hampir mengamuk karena ejekan yang begitu terang-terangan. Ada sedikit ejekan di mata Qin Fei yang. Dia tertawa dan berkata, Senior, pasti sangat melelahkan menjaga pintu. Ketika Anda punya waktu, saya akan mengundang Anda ke Fragrant Moon Brotel untuk minum-minum dan bersantai. Dengan kata lain, Su Ge Nan Hua hanyalah seekor anjing penjaga. Siapakah Su Ge Nan Hua? Bagaimana mungkin dia tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Qin Fei yang. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, membuat suara pecah. Sepertinya Senior tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadaku. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Qin Fei Yang tertawa dan keluar dari pagoda. Dia berjalan melewati Su Ge Nan Hua. Tiba-tiba, Su Ge Nan Hua berbalik dan meraih bahu Qin Fei Yang. Apakah ada sesuatu, Senior? Qin Fei Yang bahkan tidak menoleh. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk. Kekaisaran Qin besar memiliki aturan. Tanpa izin kaisar, tidak ada seorang pun di ibu kota kekaisaran atau sembilan prefektur yang diizinkan mengaktifkan altar teleportasi. Sekarang, kamu kembali dengan begitu berani. Jelas sekali kamu menantang otoritas kaisar. Bolehkah aku bertanya, hukuman apa yang pantas kamu terima? Teriak Su Ge Nan Hua. Aturan. Qin Fei Yang bergumam. Tiba-tiba, dia menyeringai dan mengejek, apakah menurutmu aturan ini akan berhasil padaku, Qin Fei Yang. Mengenai menantang otoritas kaisar, aku telah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Tapi siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Beraninya kamu. Teriak Su Ge Nan Hua. Aku hanya kurang ajar. Apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang menepis tangan Su Ge Nan Hua dan berbalik untuk melihatnya sambil tersenyum. Su Ge Nan Hua berkata, kamu melanggar peraturan. Kamu harus membunuh semua kerabatmu. Tentu. Teruskan. Namun, aku punya banyak kerabat. Kaisarmu adalah salah satunya. Ada juga keluarga lu. Oh iya, ada juga adikku, pangeran kecil. Silakan dan bunuh mereka jika kamu bisa. Selamat menikmati.